Setelah itu, Luan menyaksikan beberapa pertandingan berikutnya dengan sangat serius. Sebelum ini, dia belum pernah melihat siapapun dari Sengoku bertarung. Dia hampir tidak bisa melihat gerakan King dan Si Gemuk dengan jelas. Untungnya, dia bisa melihat sebagian besar orang yang sedang bertarung, yang membuatnya bisa melihat beberapa teknik bertarung Sengoku. Tentu saja, beberapa pertandingan ini masih jauh dari cukup. Namun, sebelum pertarungannya berakhir, masih ada lebih dari 50 pertandingan. Data dari pertandingan ini sudah cukup untuk meyakinkannya tentang dugaannya. Tidak lama kemudian, pertandingan ke-8 pun usai. Tuan rumah berteriak keras di arena, kedua sisi pertandingan ke-9, silakan masuk ke arena dan bersiaplah. Segera setelah pembawa acara mengatakan itu, seorang pemuda yang terlihat sedikit lebih tua berdiri dari sisi tribun penonton. Wajah orang ini jelas dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan, seolah tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam kompetisi ini. Namun, ketika lawannya berdiri, seluruh arena meledak menjadi tepuk tangan dan sorakan yang menggelegar. Yao. Satu-satunya putri Sengoku. Yao perlahan berdiri dan berjalan menuju arena. Popularitas Yao memang tak terbantahkan. Saat dia berjalan, tepuk tangan dari seluruh arena tidak pernah berhenti. Ketika dia perlahan berjalan di depan pria itu, pria itu pun tertegun. Dia menatap Yao tanpa niat untuk melawan. Pria itu membungkuk kepada Yao dan berkata, Salam, putri. Tenang, suara Yao sangat lembut, seolah bisa menembus ke dalam hati seseorang. Dia berkata, Ini adalah kompetisi. Anda tidak harus berbelas kasih kepada saya. Aku tidak akan berani. Suara pria itu sangat lembut. Dia mungkin bersedia mengakui kekalahan sekarang. Dia berkata, Setelah Anda, putri. Yao sedikit mengernyit saat mendengarnya. Setelah pembawa acara pergi untuk mengumumkan dimulainya kompetisi, dia segera mulai menggunakan seni dewanya. Nyatanya, semua orang sangat penasaran dengan kekuatan Yao saat ini. Harus diketahui bahwa fakta bahwa Yao tidak pernah berkultivasi sejak dia masih muda adalah sesuatu yang diketahui semua orang, dan fakta bahwa dia mulai berkultivasi setelah kembali ke wilayah abadi kali ini juga merupakan sesuatu yang diketahui semua orang. Mereka semua ingin tahu seberapa besar peningkatan Yao dalam sebulan terakhir. Namun, di mata mereka, itu baru sebulan. Bahkan jika dia seorang putri, itu mungkin hanya setetes air di ember. Yao tidak banyak bicara kepada lawannya. Sebaliknya, dia berlari ke arahnya. Ketika pria itu melihat kecepatan Yao, dia terkejut. Kecepatan ini tidak lambat, dan bahkan bisa dianggap cepat di antara orang-orang seusia di Semoku. Dia tidak berharap sang putri meningkat begitu cepat, tetapi kecepatan ini masih belum cukup baginya. Keduanya tidak jauh dari satu sama lain. Yao segera tiba di depan pria itu. Dia menyerang dari jauh, dan Ki abadinya berubah menjadi cambuk lembut, masing-masing menyerang pria dengan satu tangan. Cambuk panjang yang terbentuk dari Ki abadi bukanlah hal yang aneh di Semoku. Bahkan, itu adalah pilihan banyak wanita. Namun, dia adalah seorang pria. Secara alami, dia tidak akan mengubah Ki abadi menjadi cambuk panjang. Imortal Ki melintas di tangannya dan langsung diringkas menjadi tombak panjang. Melihat cambuk-mencambuk ke arahnya dari jauh, pria itu tidak terburu-buru dan menahannya dengan tombaknya. Namun, setelah cambuk panjang diblokir, segera melilit tombak panjang. Pada saat yang sama, ia mengerahkan kekuatan dari jauh, mencoba melepaskan tombak panjang dari tangannya. Merasakan kekuatan cambuk, pria itu tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum dan melepaskan cengkramannya, memutuskan semua ikatan dengan tombak. Dalam sekejap, tombak panjang yang telah kehilangan dukungan dari Ki abadi berubah menjadi kehampaan, dan Yao terpaksa mundur dua langkah karena kekuatannya sendiri. Pria itu memandang Yao sambil tersenyum dan berkata, kekuatan putri mengejutkanku. Yao sedikit mengernyit, dia tidak putus asa, dan menyerang lawannya sekali lagi. Dia melambaikan cambuk panjang di tangan kanannya dan mengarahkannya ke leher pria itu. Melihat cambuk panjang itu datang, pria itu segera menyulap tombak panjang lainnya, dan mengelak sekali lagi, membiarkan cambuk panjang itu melilit tombak panjangnya. Namun, kali ini Yao tidak berani menggunakan kekuatan untuk menarik. Pria itu sepertinya telah melihat melalui ini, dan malah menggunakan kekuatannya sendiri. Tanpa waktu untuk bersiap, Yao langsung ditepi oleh pria itu. Jarak antara keduanya awalnya dua kaki. Dengan tarikan ini, mereka hampir sepenuhnya berada dalam jarak dekat. Dalam jarak dekat, cambuk panjang tampaknya telah kehilangan semua efeknya, sedangkan efek tombak panjang sangat jelas terlihat. Lagi pula, Yao bahkan tidak bisa menyerang dari jauh, apalagi bertarung dalam jarak dekat. Melihat pemandangan ini, semua orang di tribun penonton menggelengkan kepala dan menghela nafas. Namun, menilai dari ki dan kekuatannya yang abadi, peningkatan putri Yao dalam satu bulan ini sudah cukup besar, jauh melebihi imajinasi semua orang. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Yao ditarik lebih dekat, dia hanya panik sesaat di awal, tetapi matanya segera menjadi tenang. Dia langsung membuat cambuk panjang di tangannya menghilang, dan pada saat yang sama, ki abadinya memadat lagi, membentuk dua senjata baru. Saat penonton di tribun penonton melihat senjata tersebut, mereka semua kaget. Belati. Itu sebenarnya adalah belati. Tria itu juga tertegun. Senjata seperti belati dianggap sebagai simbol kejahatan, dan hanya pembunuh yang akan menggunakannya. Tidak ada yang menyangka itu akan muncul di tangan putri Yao, dan mereka tidak dapat menerimanya untuk sesaat. Namun, Yao tidak peduli dengan tatapan orang lain, dan langsung menyerang lawannya. Dia langsung melambaikan belati, dan itu langsung menuju tenggorokan lawannya. Pria itu terkejut, dan buru-buru menggunakan tombak panjangnya untuk memblokir. Dengan dua suara, ding-ding, belati itu berbenturan dengan tombak panjang, dan benar-benar memaksa pria itu mundur beberapa langkah. Namun, Yao tidak berniat berhenti. Dia mengejarnya, dan dengan kedua tangan memegang belati, dia menyerang pria itu. Pria itu belum pernah bertarung dengan belati sebelumnya, dan untuk sesaat, dia benar-benar dirugikan. Namun, dia adalah seseorang yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama. Setelah dia menstabilkan pikirannya, dia tiba-tiba menusupkan tombak panjangnya, dan dengan teriakan keras, sebuah paku berputar melesat lurus ke arah Yao. Suara mendesing. Lonjakan besar menyebabkan Yao langsung mengerutkan kening. Ini jelas merupakan teknik abadi, dan Yao segera melompat mundur, menghindari lonjakan itu. Namun, dia juga dipaksa mundur oleh paku tersebut, dan mendarat di tanah kosong beberapa meter jauhnya. Pada saat ini, seluruh arena hening. Semua orang memandang putri Yao dengan kaget. Mereka tidak menyangka putri Yao benar-benar akan menekan pria ini dalam pertempuran jarak dekat. Pria itu tampaknya sedikit takut juga. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan bersiap untuk melancarkan serangan jarak jauh. Karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa Yao tidak mengetahui teknik abadi berskala besar. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga berpikir demikian. Jika dia telah mengembangkan pertarungan jarak dekat selama sebulan, maka dia pasti belum mempelajari teknik abadi apapun. Namun, ketika energi abadi Yao muncul sekali lagi, semua orang terkejut. Yao mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, energi abadi melonjak seperti gelombang besar. Energi abadi ini sangat kental, dan seolah-olah padat, dan mengalir ke arah pria itu. Pria itu jelas terkejut ketika dia melihat ini. Melihat ombak besar setinggi tiga kaki, semua penghinaan dan kelembutannya menghilang dalam sekejap, dan alisnya berkerut rapat. Dia dapat menerima bahwa dia mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, tetapi dia pasti tidak dapat menerima bahwa dia tidak dapat mengalahkan sang putri yang baru saja berkultivasi selama sebulan. Ha! Melihat gelombang besar datang ke arahnya, pria itu meraum dengan marah, dan energi abadi melonjak dalam sekejap. Berbeda dari gelombang besar Yao, energi abadinya langsung terkondensasi menjadi sebuah kubus besar, dan setelah membungkus dirinya di dalamnya, dia langsung menembak ke arah gelombang besar itu. Ledakan! Energi abadi berbentuk kubus bertabrakan dengan gelombang besar. Setelah gelombang besar menghantam balok, ia berguncang dengan keras, tetapi balok itu juga membuat lubang di gelombang besar itu. Namun, meskipun gelombang besar itu berlubang, tidak hanya tidak runtuh, tetapi momentumnya tidak berkurang saat menekan pria itu. Ketika pria itu melihat ini, dia langsung mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak peduli lagi dengan sang putri. Dia merasa bahwa jika gelombang besar menghantamnya, bahkan jika balok di sekelilingnya dapat menghalanginya, dia akan berada dalam posisi pasif. Kekuatan Yao jauh di luar imajinasinya, dan dia tidak kalah dengan dia. Kali ini, dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Ha! Dia meraung lagi, dan kubus itu memanjang sekali lagi, dan langsung tiba di atas kepala Yao. Kemudian, dia menekan dengan kedua tangan, dan kubus itu juga menabrak Yao dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama dia bisa memaksa Yao untuk menghindar, maka kendalinya atas gelombang besar itu pasti akan hancur. Ketika energi abadi rusak, itu akan kehilangan semua kekuatannya dan segera menghilang. Di samping, orang-orang di tribun penonton juga mengetahui hal ini. Ini adalah langkah klasik menyerang Wei untuk menyelamatkan Zhao. Jika putri Yao terkena energi abadi, kemungkinan besar dia akan dikalahkan secara langsung. Di kursi utama tribun penonton, Jun melihat pemandangan ini dengan kekhawatiran yang jelas. Yuan sepertinya merasakan emosinya, dan berkata sambil tersenyum, jangan remehkan putri kami. Jun tercengang, dan setelah melirik Yuan, dia berbalik untuk melihat arena. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Yao perlahan mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah balok besar yang muncul di langit, tapi tidak ada tanda-tanda kepanikan atau ketakutan di matanya. Saat kubus itu akan jatuh dengan cepat, tiba-tiba, di kedua sisi Yao, dua gelombang besar energi abadi bangkit dari tanah lagi. Ledakan. Gelombang energi abadi bahkan meledak dengan raungan, dan kemudian semua orang melihat dua lengan besar terentang dari tanah, langsung menuju ke kubus di langit. Panjang lengannya empat kaki, dan telapak tangannya tiga kaki. Dalam sekejap mata, mereka berada di kedua sisi kubus yang jatuh. Bang. Kedua telapak tangan besar itu langsung menamparkan balok di tangan mereka, dan balok itu ditekan dengan kuat oleh kedua telapak tangan, tidak bisa bergerak maju sama sekali. Pria itu terkejut, karena dia mengendalikan berbentuk kubus, sehingga dia bisa merasakan betapa besarnya kekuatan kedua telapak tangan itu lebih baik dari orang lain. Kuboidnya tertangkap, dan gelombang besar ada di depannya, yang berarti sudah terlambat baginya untuk memikirkan cara lain, dan dia hanya bisa menggunakan kubus untuk melawan. Ledakan. Gelombang besar langsung menamparkan berbentuk kubus di sekelilingnya, dan retakan muncul di berbentuk kubus. Selain itu, saat gelombang besar terus menyerang, dia juga ditekan dengan kuat, dan retakan pada berbentuk kubus di sekitarnya meningkat. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki berbentuk kubus di sekelilingnya, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. Namun, saat kubusnya hancur, dan dia bahkan menutup matanya dan bersiap untuk dipukuli, dia tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi lebih terang. Dia tercengang, dan tiba-tiba membuka matanya untuk melihat sekelilingnya, dan menemukan bahwa ombak besar baru saja selesai menamparkan, yang membuatnya langsung bahagia. Saat dia hendak menoleh untuk melihat ke arah Yao, dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan datang dari atasnya, dan dia dengan cepat melihat ke atas, lalu wajahnya langsung menjadi pucat. Dia melihat bahwa kedua telapak tangan besar itu dikepal, dan mereka turun dari langit, menabraknya dengan keras ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat, tepat di depannya, dan tidak ada cara untuk mengelak. Ini sudah berakhir. Itu adalah pemikiran terakhir di benak pria itu. Ledakan Dalam sekejap, tanah meledak, dan tanah terbang setinggi beberapa kaki, dan tanah bergetar. 392 Ledakan yang memekakkan telinga bergema, dan tanah terangkat setinggi beberapa meter. Semua orang menutupi telinga mereka saat mereka menyaksikan adegan ini dengan kaget. Berbeda dengan pria itu, mereka, yang menjadi penonton, dapat merasakan sendiri kekuatan putri Yao. Tujuan dari gelombang raksasa itu bukan untuk mencelakai pria itu, tetapi untuk mematahkan pertahanannya dan memenjarakannya di tempat. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ombak besar tidak runtuh sekaligus. Sebaliknya, mereka runtuh dengan tertib. Seketika gelombang raksasa menghilang, kedua kepalan tangannya sudah muncul tiga meter di atas kepala pria itu. Saat ini, pria itu tidak bisa lagi mengelak. Ini jelas merupakan langkah terencana, dan semua ini dilakukan oleh sang putri yang baru saja berkultivasi selama sebulan. Ditambah dengan pertarungan jarak dekat sebelumnya, itu sangat mengejutkan. Teknik pertempuran, energi ilahi yang sangat besar, dan penggunaan seni ilahi. Putri Yao menampilkan tiga poin ini dengan sempurna, dan bahkan Luan, yang menonton dari jauh, sedikit terpana. Dia benar-benar tidak menyangka kemajuan Yao akan begitu cepat. Selain itu, menilai dari kekuatan Yao, kekuatannya kemungkinan besar telah melampaui level dua Master Surgawi Puncak di luar, atau bahkan Master Surgawi level tiga, bukan. Ketika dia memikirkan hal ini, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Baru sebulan, dan perubahan seperti itu sudah terjadi. Jika dia pergi dengan Yao lagi, dia kemungkinan besar akan melindunginya, kan? Ketika dia memikirkan hal ini, Luan tidak bisa menahan senyum pahit. Dibandingkan dengan peningkatan Yao, satu bulan ini tidak berbeda dengan dia yang tidak membuat kemajuan. Seperti yang diharapkan, perbandingan itu menjijikan. Namun, ketika dia melihat bahwa Yao mengalami peningkatan yang sangat besar, Luan merasa sangat bersyukur. Bagaimanapun, ini adalah Semoku, dan Yao adalah seorang putri, jadi tidak terlalu aneh baginya untuk memiliki kemajuan seperti itu. Ketika tanah jatuh, semua orang tercengang, karena mereka secara mengejutkan menyadari bahwa pria itu sebenarnya tidak tertabrak. Dari bentuk kawah raksasa di tanah, kedua kepalan tangan itu sepertinya telah terpisah sedikit di bagian paling akhir, membiarkan pria di tengahnya mengalir keluar dari ruang kosong, menyebabkan dia tidak terkena. Melihat ekspresi panik pria itu, jelas bukan dia yang melakukannya. Kalau begitu, pasti putri Yao baik hati dan tidak ingin menyakitinya. Pembawa acara berjalan ke tengah arena, dan mengumumkan dengan lantang kepada semua orang. Putri Yao menang. Dalam sekejap, semua orang bersorak memekatkan telinga. Kekuatan Yao membuat semua orang di wilayah abadi melihat harapan. Selain itu, kebaikan Yao juga membuat mereka merasakan kekaguman yang tiada habisnya. Bahkan pria itu sama, dia menatap sang putri dan membungkuk dengan hormat, wajahnya penuh kekaguman. Ketika Yao kembali ke tribun, Luan tersenyum padanya dan berkata, Selamat. Aku luar biasa, bukan. Kata Yao sambil tersenyum. Luan mengangguk sambil tersenyum dan mengikuti Yao kembali ke sisi orang tuanya. Saat ini, selain senang, Jun bertanya dengan sedikit cemberut. Yao kecil, dari mana kamu belajar cara menggunakan belati? Setelah Yuan mendengar ini, dia menjadi sedikit serius dan berkata, Selama bulan ini, ketika dia berkultivasi, saya merekomendasikan beberapa senjata kepadanya. Itu semua adalah senjata dengan seni abadi yang kuat, tetapi dia tidak menerimanya. Di sisi lain, saya tidak bisa menghentikannya berlatih dengan belati. Selain itu, Sengoku kami tidak memiliki Sengoku yang berhubungan dengan belati. Itu benar, Jun mengerutkan kening saat menatap Yao dan berkata, Masih awal, Little Yao, kamu harus ganti yang lain. Jika Anda tidak menggunakan begitu banyak seni abadi yang kuat, bukankah itu akan menyianyiakan bakat Anda? Bu, aku hanya ingin menggunakan belati. Mendengar kata-kata orang tuanya, Yao tetap bersikeras. Selain itu, itu hanya senjata. Jangan berprasangka buruk. Mendengar kata-kata putri mereka, Yuan dan Jun saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, takut putri mereka berhenti berkultivasi karena senjata itu. Itu akan sangat buruk. Setelah ronde ke-9 berakhir, pertarungan ronde berikutnya dimulai. Hari ini, Sengoku ingin mengakhiri babak pertama kompetisi, jadi pertarungan berlanjut satu demi satu. Hampir tidak ada waktu istirahat di antaranya. Tuan rumah akan memperbaiki arena yang rusak untuk memastikan setiap lawan memasuki arena dalam kondisi yang sama. Babak ke-20. Babak ke-30. Putaran ke-40. Babak ke-50. Putaran ke-60. Pada saat ronde ke-60 berakhir, hari sudah sore. Pertempuran tidak berhenti bahkan di sore hari, dan semua orang makan siang di sini. Luan, sebaliknya, duduk di tribun penonton dan hampir tidak pernah pergi. Matanya tertuju pada pertempuran di arena. Setelah sekian banyak pertempuran, dia akhirnya menyimpulkan dan mengkonfirmasi aturan dan teknik pertempuran Sengoku. Pertama-tama, dia memastikan kekuatan orang-orang ini. Pada dasarnya, mereka yang berusia di bawah 17 tahun setara dengan Master Surgawi tingkat 2, sedangkan mereka yang berusia di atas 17 tahun setara dengan Master Surgawi tingkat 3. Tentu saja, ada juga yang memiliki kekuatan luar biasa. Luan melihat beberapa orang yang terlihat berusia sekitar 14 tahun, tetapi kekuatan mereka setinggi Guru Surgawi tingkat 3. Tingkat kekuatan ini membuat Luan sangat terkejut. Benar saja, Sengoku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia luar. Bahkan yang disebut jenius di Gunung Daceng Tian Shan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan orang-orang ini. Kedua, dia mengkonfirmasi teknik bertarung orang-orang ini. Sebagian besar orang di Sengoku tidak akan memilih untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan jika mereka memiliki senjata mereka sendiri, itu lebih seperti barang yang dibutuhkan untuk menggunakan seni abadi, dan bukan senjata asli. Sebagian besar pertempuran mereka adalah pertarungan jarak jauh, lagi pula, substansi yang dibentuk oleh energi abadi bisa meluas sangat jauh, dan mereka juga bisa mengendalikan dan bertahan sesuka hati. Memang, serangan jarak jauh adalah kekuatan orang-orang di Sengoku. Terakhir, dia membenarkan pengalaman bertarung orang-orang di Sengoku. Seperti yang dikatakan Jun, orang-orang di Sengoku bukanlah bunga di rumah kaca. Mereka yang berusia di atas 15 tahun pada dasarnya tidak kekurangan pengalaman bertarung. Hanya mereka yang berusia di bawah 15 tahun yang sedikit belum dewasa, tapi mereka pasti bukan tipe orang yang belum pernah bertarung sebelumnya. Belakangan, Luan juga bertanya pada Yao. Pada dasarnya, orang-orang di Sengoku akan menjalankan misi setiap tahun, dan mereka akan fokus melatih para pemuda. Adapun Luan, dia baru berada di tahap akhir level 1. Meskipun kekuatannya tidak berbeda dengan puncak level 1 biasa, itu saja. Dia telah kehilangan api suci 9 surga dan deep ice, dan dia tidak berani menggunakan realm of the demon gods. Dia hanya bisa menggunakan energi abadi, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menggunakan kekuatan tahap akhir level 1. Oleh karena itu, berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini bukanlah hal yang baik baginya. Setidaknya sampai sekarang, Luan belum pernah melihat lebih dari segelintir orang yang setara dengan guru surgawi tingkat 1, dan mereka semua lebih muda darinya. Ini membuat Luan tersenyum pahit di dalam hatinya. Pertandingan 61. Pertandingan ke-66. Pertandingan 69. Saat pertandingan ke-69 dimulai, penonton di tribun pada dasarnya mati rasa. Kecuali jika anak muda yang terkait dengan mereka ada di atas panggung, mereka tidak akan terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang kuat, dan tidak akan tertarik dengan pertempuran tingkat rendah seperti itu. Namun, dua orang yang bertarung di arena pasti tidak akan mati. Keduanya bertarung dengan sekuat tenaga, dan tak satu pun dari mereka ingin tersingkir di babak pertama. Untuk sesaat, energi abadi ada di mana-mana, dan teknik abadi diledakan satu demi satu. Sosok mereka terus berkedip, dan mereka tidak membiarkan teknik abadi pihak lain mengenai mereka. Pita panjang energi abadi terus-menerus terjerat di udara, dan keduanya seimbang, sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya. Saat para penonton hendak tertidur karena menonton, suara gemuruh akhirnya terdengar dari arena. Setelah ledakan, seseorang akhirnya jatuh ke tanah. Tuan rumah datang ke arena sekali lagi untuk mengumumkan hasil pertandingan ini. Nomor 138 menang. Tuan rumah mengumumkan dengan keras. Selanjutnya, kontestan untuk pertandingan ke-70, besiaplah. Pertandingan ke-70, masih ada 30 pertandingan yang akan datang. Penonton sudah lelah menonton, bahkan ada yang ingin pergi. Namun, pada saat ini, mata semua orang tiba-tiba melebar, dan mereka membuka mata, seolah tertarik. Ini karena mereka melihat orang luar yang duduk di sebelah kepala tribun perlahan berdiri. 393. Benar, Luan berdiri. Dia nomor 140, dan juga kontestan untuk pertandingan ke-70. Saat dia berdiri, arena yang bising menjadi tenang. Semua orang memandangnya, dan dia tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Dia adalah satu-satunya orang luar di turnamen ini, dan posisinya sangat istimewa. Teman Putri Yao, dan murid Permaisuri Dewa. Salah satu dari dua identitas ini akan dicemburui oleh orang lain, tetapi dia memiliki keduanya. Semua orang memandangnya, dan ada semua jenis tatapan. Ketika Luan berdiri, dia mendengar Yao dengan gembira berkata, An, lakukan yang terbaik. Mendengar ini, Luan menoleh dan tersenyum pada Yao. Dia kemudian memandang Yuan dan Jun, dan menyadari bahwa mereka tidak memandangnya dengan penuh harap. Lakukan yang terbaik. Jun berkata, Lagi pula, kamu baru sebulan di sini, jadi kamu tidak perlu terlalu terobsesi dengan kemenangan. Ya, Luan berkata, dan mengikutinya ke arena. Saat dia berjalan di arena, dia bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya. Ketika dia sampai di tengah, dia berhenti dan melihat lawannya yang berjarak 10 meter darinya. Lawannya tampak berusia sekitar 14 tahun, dan sedikit lebih tinggi dari Luan. Menilai dari aura lawannya, dia seharusnya berada di sekitar peringkat dua tahap awal hingga menengah. Namun, tingkat kekuatan ini masih terlalu banyak mengungguli dia, dan melihat tampang arogan lawannya, jelas bahwa dia tidak menganggapnya serius. Nak, aku akan memberimu waktu untuk mengakui kekalahan. Lawannya berkata dengan keras, kalau tidak, aku akan memukulmu sampai kamu bahkan tidak bisa menemukan gigimu. Itu akan terlalu jelek. Ketika Luan mendengar ini, tidak ada perubahan pada ekspresinya, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia berdiri diam di tempat, dan menatap lawannya dengan tenang. Tuan rumah melirik Luan, dan setelah menjelaskan secara singkat hal-hal yang harus diperhatikan, dia segera meninggalkan arena dan berteriak, cocok, mulai. Sebelum dia selesai berbicara, orang itu segera mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, beberapa pita putih terbang dari tangannya, dan melesat ke arah Luan seperti anak panah. Cahaya putih ini sangat cepat, sangat cepat sehingga Luan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, Luan bukannya tidak siap, dan dia segera mengaktifkan sembilan matahari terang di tubuhnya. Meskipun hilangnya api suci surga ke-9 telah mengurangi keefektifannya, itu masih merupakan teknik surga tingkat 7. Persepsinya yang kuat memungkinkan Luan untuk melihat serangan lawannya dengan jelas. Namun, bisa melihatnya adalah satu hal, tapi bisa menghindarinya adalah hal lain. Untungnya, kecepatan lawan hanya pada tahap awal hingga pertengahan level 2, yang memberi Luan cukup waktu untuk bereaksi. Begitu pihak lain menyerang, Luan dengan cepat mengelak ke belakang. Dia menghindari setiap pita, pita itu menembus tanah tempat dia mengelak, dan Luan didorong mundur oleh kekuatan pita itu. Pada akhirnya, beberapa pita panjang menyerang tanah di sekitar Luan. Luan tiba-tiba melompat mundur, dan dengan ledakan keras, tanah meledak. Tanah yang telah diledakan begitu tinggi bahkan bisa menyentuh tubuh Luan yang berputar di udara. Segera, Luan mendarat dengan kokoh di tanah di kejauhan. Dia menatap lawannya dengan tenang. Saat ini, keduanya berjarak 30 meter. 30 meter, bahkan lawannya tidak akan bisa memperpanjang pita sejauh ini. Meskipun dia terkejut bahwa Luan menghindari serangannya, dia masih tersenyum ketika melihat bahwa Luan hanya bisa menghindar. Orang luar akan selalu menjadi orang luar, dan tidak akan mampu bersaing. Memikirkan hal ini, dia segera bergerak, dan tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Pada saat yang sama, tiga pita panjang muncul di sekelilingnya, dan langsung menuju Luan. Melihat lawannya bergegas ke arahnya, mata Luan menyipit. Kali ini, dia tidak bergerak, tetapi berdiri diam di tempat. Ketika orang banyak melihat ini, mereka bertanya-tanya apakah Luan ketakutan, atau apakah dia tidak bisa melihat kecepatan lawannya dengan jelas. Melihat tiga pita panjang menuju ke arah Luan, dan Luan tidak melarikan diri, semua orang di tribun menggelengkan kepala karena kecewa. Bahkan Jun juga sama, matanya dipenuhi kekecewaan. Hanya ada satu orang yang memperhatikan Luan dengan gugup, dan hatinya dipenuhi antisipasi untuk Luan. Itu Yao. Suara mendesing. Kecepatan lawan memang sangat cepat. Saat pita panjangnya hendak mencapai Luan, Luan akhirnya bergerak. Bang! Pita panjang pertama menembus tanah dengan keras, dan tubuh Luan hanya bergerak 30 cm ke samping. Dapat dikatakan bahwa pita panjang melewati tubuhnya. Jarak ekstrim. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka keberuntungan orang luar ini begitu baik sehingga dia benar-benar bisa menghindari serangan itu. Lawan juga tercengang, lalu pita panjang kedua menuju ke arah Luan. Bang! Pita panjang kedua menabrak tanah, dan Luan benar-benar menghindari 30 cm lagi, dan pita panjang itu melewati punggungnya. Semua orang tertegun lagi. Mereka tidak menyangka keberuntungan orang luar ini begitu baik, dan sangat beruntung. Lawannya juga sangat terkejut. Dia tidak mempercayainya, dan menggunakan pita panjang ketiga, yang langsung menuju Luan. Bang! Pita panjang ketiga juga dihindari oleh Luan, dan jaraknya juga 30 cm. Kali ini, semua orang mengerutkan alisnya. Jika itu sama tiga kali, maka itu pasti bukan kebetulan. Saat ketiga pita panjang itu dihindari, mata Luan menyipit. Dalam sekejap, kakinya menyentuh tanah, dan dia berlari ke arah lawan. Semua orang tercengang saat melihat Luan tidak mundur melainkan bergerak maju untuk melancarkan serangan jarak dekat ke arah lawannya. Kemudian, senyum dingin muncul di wajah mereka. Orang luar bagaimanapun juga adalah orang luar, dan dia masih memiliki ide pertarungan jarak dekat. Apakah anak ini berpikir bahwa orang-orang Sengoku tidak tahu cara bertarung dalam pertempuran jarak dekat? Mereka tidak bertarung dalam pertempuran jarak dekat karena mereka tidak memiliki kesempatan. Ketika lawan melihat Luan menyerbu ke arahnya, senyum menghina muncul di wajahnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan tiga pita panjang itu menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, enam pita panjang muncul di sekelilingnya, masing-masing panjangnya sekitar 30 cm, dan langsung mengarah ke Luan. Karena orang luar ini ingin bertarung dalam pertempuran jarak dekat, maka dia akan ikut bermain, dan membiarkan orang luar ini tahu betapa menggelikannya idenya. Enam pita panjang, total enam serangan, datang ke arah Luan dari arah yang sangat berbeda. Ketika Luan melihat enam pita panjang, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk berubah pikiran, dan langsung menuju lawan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Luan tiba di depan enam pita panjang itu. Melihat enam pita panjang datang ke arahnya dari segala arah, ekspresi Luan tidak berubah, dan cahaya putih melintas di tangannya. Dalam sekejap, dua belati yang terkondensasi dari energi ilahi muncul di tangan Luan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung terpanah. Bahkan Yuan dan Jun pun sama. Ketika mereka melihat Luan, mereka akhirnya mengerti kenapa Yao bisa menggunakan belati. Mereka menoleh untuk melihat putri mereka, dan memang, mereka melihat ekspresi gembira di wajahnya. Pada saat ini, pita panjang telah dilepas seluruhnya dari tubuh Luan. Luan mengayunkan belati di tangannya, dan tepat ketika dua pita panjang terdekat hendak mengenainya, dia memotongnya dengan ketajaman belati. Suara mendesing. Bagian yang terpotong langsung menghilang, dan jika dia sedikit lebih lambat, pita panjang itu akan menembus tubuh Luan. Ini juga merupakan kelemahan besar yang ditemukan Luan dengan energi ilahi. Jika itu memiliki delapan atribut, bahkan jika dipotong di tengah, bagian depan masih akan menyebabkan kerusakan padanya. Tetapi energi ilahi berbeda. Selama itu dipotong di tengah, bagian depan akan kehilangan kendali dan dukungan dari bagian belakang, dan itu akan segera menghilang, kehilangan semua kekuatan serangannya. Setelah memotong dua pita panjang, empat pita yang tersisa segera mencapai tubuh Luan, dan dua di antaranya berada di belakang Luan, sepenuhnya berada di titik buta. Namun, di bawah serangan seperti itu, Luan melompat. Tubuhnya hampir secara horizontal tergantung di udara pada sudut yang tampaknya mustahil, memungkinkan empat pita panjang Zhang Rui Tong melewati tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya dengan cepat, dan seperti gasing yang berputar, dia memotong empat pita panjang. Bang-bang-bang. Pada titik ini, enam pita panjang dipotong sekitar tiga kaki, dan panjang pita panjang dipotong hampir sepertiga. Adegan ini mengejutkan semua orang di tribun penonton. Tidak ada yang pernah melihat gaya bertarung seperti itu sebelumnya. Tidak hanya itu, adegan selanjutnya membuat semua orang mengerti bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Meski enam pita panjang lawan dipotong, mereka masih ada dan terus menyerang Luan. Namun, apakah itu menusuk atau mencambuk, semuanya dihindari oleh Luan. Dibandingkan dengan pertarungan jarak dekat biasa, Luan lebih suka bermain dengan batas. Setiap kali dia mengelak, dia benar-benar mengelak hingga batasnya, dan jika ada kesalahan, dia akan dikutuk selamanya. Tapi dalam pertempuran ini, yang seperti berjalan di atas tali, dia bisa menghindari semuanya. Terlebih lagi, gerakan yang dia lakukan tidak terbayangkan. Di kejauhan, ketika Yuan melihat pemandangan ini, ekspresinya awalnya terkejut, kemudian menjadi sedikit suram, dan akhirnya dia mengerutkan kening. Karena dia tidak tahu kenapa, gaya bertarung ini mengingatkannya pada seseorang yang tidak bisa dijelaskan. 394 Benar sekali, sosok petarung pemuda ini mengingatkannya pada seseorang. Namun, saat dia memikirkan orang itu, bahkan Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia bahkan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani memikirkan orang itu, juga tidak ingin memikirkan orang itu. Orang itu adalah eksistensi yang bahkan dia takuti dan gemetar ketakutan. Apalagi orang itu sudah lama meninggal, dan sudah mati selama bertahun-tahun. Yuan jelas tahu bahwa pemuda ini tidak bisa berhubungan dengan orang itu, tapi melihat gaya bertarung pemuda ini, itu benar-benar mirip dengan orang itu. Meskipun dia tidak bisa menganalisisnya dari gerakan dan tingkah lakunya, postur dan tekniknya mengingatkannya pada orang itu. Teknik pertarungan semacam ini benar-benar melampaui teknik pertarungan jarak dekat biasa. Mungkinkah bakat bertarung pemuda ini sudah sebanding dengan orang itu? Selain Yuan, ekspresi semua orang penuh keterkejutan. Ini karena mereka menyadari bahwa setelah lusinan gerakan, orang luar tidak hanya dipaksa mundur, tetapi dia juga mendekat selangkah demi selangkah. Sebaliknya, lawannya yang terpaksa mundur. Lebih penting lagi, semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan orang luar ini tidak sebaik lawannya, tetapi dengan teknik pertarungan jarak dekat yang kuat, dia mampu mengubah pasif menjadi aktif. Ini juga membuat mereka yang mengira teknik pertarungan jarak dekat mereka kuat merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Ini karena mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa melakukan gaya bertarung orang luar ini. Lebih penting lagi, kontrol orang luar terhadap Immortal Ki ini tampaknya bahkan lebih kuat dari mereka. Multitasking orang Sengoku sebenarnya merujuk pada meluncurkan beberapa serangan pada saat yang bersamaan. Namun, bukan multitasking pemuda ini, melainkan multitasking sejati. Serangannya dibagi menjadi beberapa level, dan jarak antar level sangat kecil. Dia benar-benar memaksa lawannya untuk tidak bisa mundur meski dia mau. Tidak hanya dia menyerang dengan belatinya, tetapi dia juga mengendalikan Immortal Ki-nya untuk membentuk semua jenis duri tajam di belakang lawannya untuk menghalangi jalan keluar lawannya. Dengan cara ini, lawan luan terpaksa melakukan puluhan jurus tanpa bisa melawan, dan hanya bisa bertahan. Seiring waktu, kebencian lawannya di hatinya tumbuh. Lawannya sangat marah dan tiba-tiba meraung. Dalam sekejap, Ki abadi di sekitarnya meledak dengan liar, dengan dia sebagai pusat ledakan. Teknik menyentak tubuh. Seseorang berbisik. Ini adalah teknik pertahanan diri, dan juga teknik yang diketahui banyak orang sengoku. Mereka hanya akan menggunakan teknik ini ketika mereka dipaksa sampai batas tertentu. Ini karena teknik abadi ini akan menyebabkan sedikit kerusakan pada penggunanya. Namun, dengan biaya terluka, efeknya terlihat jelas. Serangan luan diblokir oleh Immortal Ki yang meluas. Pada saat ledakan, luan juga terlempar. Wuss. Tubuh luan berputar tiga kali di udara sebelum mendarat jauh di tanah. Wajahnya agak pucat, dan dia sedikit mengernyit saat dia melihat kekejauhan. Pada saat terakhir, dia menggunakan Ki abadi untuk memblokir di depannya, akhirnya memblokir kekuatan teknik mengguncang tubuh. Dia selalu mewaspadai langkah ini karena muncul sekitar 20 dari 69 pertandingan sebelumnya. Menghembuskan napas ringan, luan dengan cepat menyesuaikan aura di tubuhnya. Perlahan bangkit, Zhang Xuan berbalik menghadap lawannya sekali lagi. Jika teknik sentakan tubuh digunakan sekali, kerusakan pada tubuh dapat diterima. Namun, jika digunakan berkali-kali dalam waktu singkat, kerusakan tubuh akan sangat besar. Saat itu, lawan akan runtuh dengan sendirinya. Namun, lawan luan sangat marah. Orang itu meraung marah seolah ingin meneriakan semua keluhan yang baru saja dideritanya. Pertarungan ketat barusan tidak memberinya waktu untuk melepaskan teknik abadinya. Sekarang jarak antara mereka telah melebar lagi, dia tidak ingin terjerat lagi dengan lawannya. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia meraung lagi, dan kemudian dia mengangkat tangannya. Dalam sekejap, Ki abadi di tubuhnya melonjak ke langit. Di atas kepalanya, seekor naga besar muncul di udara. Naga ini panjangnya empat kaki, dan kumisnya beterbangan. Auranya sangat mengerikan. Begitu naga itu muncul, ia mengeluarkan serangkaian raungan naga yang menggetarkan surga, menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar. Seekor naga. Luan memandangi tubuh besar di udara di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Bahkan matanya melebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat naga. Meskipun itu adalah naga yang dilepaskan oleh teknik abadi, ini juga pertama kalinya dia melihat naga dengan matanya sendiri. Naga itu tampak sangat arogan, dan dari jauh, ia memiliki aura keagungan yang tak tertahankan. Bahkan jika itu adalah teknik abadi, Luan bisa merasakan kekuatan naga. Dan setelah para naga menemukan lawan mereka, aura mereka meningkat satu tingkat lagi. Selain itu, Luan pernah bertanya pada Yao sebelumnya. Di Semoku, teknik abadi apapun yang terkait dengan naga setidaknya merupakan teknik abadi tingkat menengah. Dan meskipun kekuatan orang ini tidak tinggi, dia memang mempelajari teknik imortal tingkat menengah. Megalosaurus ini juga sesuatu yang selalu dia banggakan. Melihat Megalosaurus di langit, dia bahkan tertawa senang. Dia tahu bahwa tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, dia memandang Luan, orang luar, dan berkata dengan lantang, kamu membuatku menggunakan teknik dragonifikasi. Kamu melakukannya dengan baik. Sekarang, giliran Anda. Mendengar kata-kata lawannya, Luan sedikit mengernyit. Meskipun dia terkejut, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia bahkan diam-diam senang, karena dia tidak menyangka teknik dragonifikasi yang telah dia pelajari akan digunakan begitu cepat. Sedangkan untuk teknik dragonifikasi, dia hanya belajar sedikit. Tapi naga lawannya bukanlah naga sungguhan, jadi ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mencobanya. Lawannya meraung marah, lalu mendorong tangannya ke depan. Megalosaurus di langit meraung dan segera bergegas menuju Luan. Saat ini, Luan segera mengangkat tangannya dan menggenggamnya di depan dadanya. Dia mengerutkan kening, dan dalam sekejap, sejumlah besar energi abadi melonjak keluar dari tubuhnya. Energi abadi melesat ke langit, dan semua orang di tribun penonton tertegun. Orang luar ini tidak mengelak kali ini, tetapi akan menerimanya secara langsung. Jika orang luar ini mengandalkan jenis keterampilan tempur yang menakutkan tadi, dia mungkin bisa menghindarinya. Tetapi jika dia mengambilnya secara langsung, itu akan menjadi lelucon. Namun, ketika energi abadi berkumpul di atas kepala Luan dengan cepat memadat menjadi bentuk, pembangkit tenaga listrik yang nyata segera mengenalinya. Teknik dragonifikasi Seseorang berkata dengan heran, teknik abadi yang dia pelajari adalah teknik dragonifikasi. Begitu ini dikatakan, orang-orang di sekitarnya terkejut. Teknik dragonifikasi adalah teknik imortal kelas tinggi yang nyata, dan jika seseorang ingin mempelajari teknik imortal kelas tinggi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari melalui kerja keras. Bahkan sebagai orang-orang dari Semoku, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan bisa mempelajari teknik imortal kelas atas. Mungkinkah orang luar ini telah mempelajarinya? Namun, kenyataan memberi mereka jawaban. Energi abadi di atas Luan dengan cepat memadat dan dengan cepat membentuk tangan raksasa. Tangan raksasa ini memancarkan cahaya terang, dan tidak hanya putih, tetapi juga mengandung beberapa warna yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Melihat tangan raksasa di langit, seluruh penonton terdiam. Semua orang melihatnya dengan serius, termasuk Yuan Suan dan Jun. Di langit, Megalosaurus yang bergegas mendekat jelas sedikit bingung setelah melihat telapak tangan. Cahaya yang menyilaukan memaksanya untuk tidak bergerak maju, dan bahkan berhenti sejenak. Lawan di lapangan pun ikut panik karena merasa Megalosaurus seperti lepas kendali. Jika dia tidak memaksanya untuk bergerak maju, dia bahkan mungkin bisa kabur. Namun, pada saat ini, tangan raksasa itu bergerak. Itu bersinar terang, dan semuanya bersinar di Megalosaurus. Di bawah cahaya, tubuh Megalosaurus bahkan bergetar. Kemudian, tangan raksasa itu bergerak menuju Megalosaurus. Berdengung. Gerakan telapak tangan bahkan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Telapak tangan bergerak ke arah Megalosaurus, dan Megalosaurus sepertinya akhirnya ingat untuk melarikan diri. Bahkan lawan tidak bisa lagi menekannya dan melarikan diri dengan panik. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Pada saat Megalosaurus hendak berbalik dan melarikan diri, tangan raksasa itu turun dari langit dan mencengkeram tubuh Megalosaurus. Setengah dari panjang empat kaki Megalosaurus benar-benar tertangkap di tangan. Berdengung. Megalosaurus menjerit sedih. Di tangan raksasa, Megalosaurus yang sebelumnya sombong menjadi sangat tidak berdaya, dan suaranya menjadi sangat menyakitkan. Lawan di tanah juga menjadi pucat. Akhirnya, dia berteriak pelan dan memutuskan hubungannya dengan Megalosaurus. Dalam sekejap, Megalosaurus yang kehilangan semua koneksi menghilang. Pada saat menghilang, Megalosaurus tampak mengeluarkan suara lega. Namun, saat Megalosaurus menghilang, telapak tangan di langit masih ada. Telapak tangan terbuka lagi, dan telapak tangan menghadap lawan di tanah. Lawan melihat telapak tangan yang sangat besar dan hanya merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya, ketika telapak tangan hendak menyerangnya lagi, dia langsung berteriak. Saya mengaku kalah. 395. Saat suara menyerah terdengar, teknik penangkap naga di langit berhenti. Telapak tangan besar itu berhenti satu kaki di atas kepala lawan, dan di bawah telapak tangan yang berat, ada aura yang menindas. Cahaya warna-warni menekan kepala lawan, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, telapak tangan di langit tiba-tiba menghilang dan menghilang tanpa bekas. Merasakan tekanan di kepalanya menghilang, lawan menghela nafas lega. Kakinya menjadi lunak, dan dia berlutut di tanah. Luan, yang jauh, juga sama. Namun, dibandingkan dengan keruntuhan mental lawannya, tubuhnya benar-benar kelelahan. Ki abadi di tubuhnya telah sepenuhnya terkuras oleh teknik penangkap naga. Sebelum menggunakan teknik penangkapan naga, dia sangat berhati-hati tentang konsumsi immortal ki di tubuhnya, dan dia tidak menyianyakannya. Oleh karena itu, dalam pertukaran cepat sebelumnya, dia hanya menggunakan kurang dari 20% dari immortal ki-nya. Namun, teknik penangkap naga baru saja menghabiskan semua immortal ki yang tersisa di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik penangkap naga yang begitu besar. Dia tidak menyangka konsumsi teknik penangkap naga begitu hebat. Jika lawannya bisa menahan gerakan ini, dialah yang akan menyerah. Meski keduanya lumpuh di tanah, seseorang sudah menyerah. Tuan rumah dengan cepat datang ke tengah arena. Pertama, dia melirik Luan, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Kemudian, dia melirik lawannya, dan matanya penuh dengan penghinaan. Kalah dari orang luar benar-benar memalukan bagi Sengoku. Wajah Tuan rumah muram, dan dia mengumumkan dengan keras, Luan memenangkan babak ini. Namun, setelah pengumuman tersebut, seluruh arena terdiam, dan tidak banyak orang yang mengangkat tangan untuk bertepuk tangan. Semua orang memandang Luan, dan tatapan mereka seperti belati di punggungnya. Luan perlahan berdiri di bawah tatapan semua orang. Dia mengambil dua napas dalam-dalam, dan baru kemudian dia merasa jauh lebih baik. Dia mengangkat kepalanya dan dengan cepat melihat sekeliling. Tidak ada ekspresi ekstra di wajahnya, dan dia sangat tenang. Kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali. Hanya ketika dia kembali ke tempat duduknya, dia mendengar tepuk tangan. Itu dari Yao, dan dia tidak menghindar darinya. Sebuah. Yao bahkan berinisiatif untuk berlari dan mendukung Luan, yang sedikit bergoyang, dan berkata dengan gembira, Aku tahu kamu akan menang. Luan tersenyum dan kembali ke tempat duduknya dengan bantuan Yao. Pada saat ini, Yuan dan Jun sama-sama menatap Luan. Cara mereka memandang Luan telah berubah. Bahkan Jun tidak tahu bahwa teknik penangkapan naga Luan sudah mulai terbentuk hanya dalam waktu satu bulan. Bahkan orang-orang semoku jarang berhasil mempelajari teknik penangkapan naga. Siapa yang mengira bahwa orang luar dapat mempelajarinya dengan begitu cepat? Itu benar-benar membingungkan. Adapun Yuan dan Jun, mereka tidak melupakan keterampilan pertempuran jarak dekat yang luar biasa dari Luan. Abis bertanya, Luan, siapa yang mengajarimu teknik bertarung ini? Ketika Luan mendengar ini, dia berbalik dan menatap Yuan. Wajahnya sangat pucat saat dia berkata, Guru abadi, saya mengolahnya sendiri. Tidak ada yang mengajarinya. Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada. Luan mengatakan ini dengan hati nurani yang bersih, karena orang dalam kabut hitam hanya bisa dianggap sebagai kabut seutas kesadaran, bukan seseorang. Dengan pemahaman ini, dia tidak berpikir bahwa dia berbohong dan Yuan tidak akan mengetahuinya. Benar saja, setelah Yuan memandang Luan sebentar, dia menyadari bahwa Luan sepertinya tidak berbohong, jadi dia hanya bisa mengangguk. Jika anak ini benar-benar mempelajarinya sendiri, maka bakatnya jauh lebih tinggi dari orang itu. Sisa kompetisi menjadi sangat membosankan. Setelah pertempuran Luan, perhatian hampir semua orang tertuju pada kekuatan orang luar ini. Tidak peduli apa, itu sulit dipercaya bahwa dia berhasil mengolah teknik penangkapan naga dalam sebulan. Semua kompetisi untuk hari itu berakhir pada malam hari. Semua orang pulang. Luan juga beristirahat lama dan berjalan kembali ke halaman rumahnya. Segera, dia kembali ke halaman rumahnya. Setelah memasuki ruangan, dia duduk di tempat tidur dan dengan serius memikirkan pertempuran hari itu. Hari ini adalah pertama kalinya dia secara resmi menggunakan Immortal Ki dalam pertempuran. Setelah datang ke Semoku selama sebulan, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Immortal Ki. Entah itu roda takdir atau teknik abadi, mustahil bagi mereka untuk tidak mengganggu satu sama lain. Misalnya, tidak mungkin menggunakan Fate Wheel yang masih penuh setelah menggunakan teknik immortal. Ini karena teknik abadi dan roda takdir akan membebani tubuh. Saat menggunakan Fate Wheel atau teknik abadi, jantung adalah fondasinya dan seluruh tubuh adalah pembawanya. Beban tubuhnya terbatas. Ketika mencapai batas tertentu, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia miliki, dia tidak bisa melepaskannya. Menilai dari pertempuran hari ini, teknik abadi menghabiskan lebih banyak tubuhnya daripada roda nasibnya. Selain itu, itu tidak hanya sedikit. Ini tidak sulit untuk dipahami. Lagipula, Fate Wheel adalah sesuatu yang dia bawa sejak lahir, sedangkan Immortal Ki adalah sesuatu yang datang kemudian. Bahkan jika Immortal Ki entah kenapa mengubah hatinya, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan dua jenis Fate Wheel yang dia tumbuh bersama. Tampaknya dalam pertempuran setelah meninggalkan Sengoku, dia masih harus menggunakan roda nasib. Dia hanya bisa menggunakan Immortal Ki dalam keadaan khusus. Memikirkan hal ini, Luan hanya bisa tersenyum pahit untuk pertempuran besok. Tidak peduli apa, mustahil baginya untuk memenangkan pertempuran besok. Dia adalah pemenang pertempuran ke-70, dan dia melihat pemenang pertempuran ke-69. Mustahil baginya untuk menang dengan kekuatannya. Sepertinya dia harus kalah dalam pertarungan lain di depan orang lain besok. Luan tersenyum pahit. Setelah makan pil penambah konstitusi, dia duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Dalam sebulan terakhir ini, budidaya teknik abadi telah memperlambat kemajuannya mencapai puncak level 1. Dia tidak bisa membiarkan kekuatannya mandek karena teknik abadi. Paling lama dalam tujuh hari, dia akan bisa mencapai puncak level 1. Begitu dia mencapai puncak level 1, dia akan menjadi Master Surgawi level 2. Itu akan menjadi dunia yang benar-benar baru, dan dia sangat menantikannya. Saat dia hendak memejamkan mata dan berkultivasi, tiba-tiba ada ketukan di pintunya. Luan terkejut. Dia membuka matanya dan melihat ke pintu. Dia tidak tahu siapa yang akan datang mencarinya saat ini. Mungkinkah Yao? Luan turun dari tempat tidurnya dan berjalan ke pintu kamar. Ketika dia melihat orang itu berdiri di luar, dia terkejut. Ingin bicara, Ki menatap Luan dan mengangkat alisnya. Luan sedikit mengernyit, tapi dia tidak menghentikannya atau menunda. Dia berkata, Masuk. Ki melangkah masuk dan langsung memasuki halaman. Dia pertama-tama menilai lingkungan di halaman, lalu menoleh ke Luan dan berkata, Halaman ini cukup unik dan lebih tenang. Ini memang sangat nyaman. Luan tidak menutup pintu. Sebaliknya, dia duduk di kursi di samping dan berkata, Ini tempat paling elegan yang pernah saya tinggali. Tentu saja. Tanpa menunggu Luan bersikap sopan, Ki duduk di kursi di seberang Luan dan berkata, Dalam hal kemewahan, Sengoku mungkin bukan yang terbaik. Namun, dalam hal ketenangan dan keanggunan, saya telah mengunjungi begitu banyak tempat dan mengunjungi begitu banyak keluarga kerajaan, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menandingi tempat ini. Luan sedikit mengangguk. Dia memandang Ki dan berkata, Jadi, kamu tidak datang ke sini di tengah malam hanya untuk mengatakan ini, kan? Tentu saja tidak. Ki tersenyum. Meskipun keduanya sedang duduk, dia tetap menatap Luan dengan merendahkan dan berkata, Aku ingin kamu meninggalkan Sengoku. Mata Luan menyipit saat mendengar itu. Dia bertanya, Lalu, Sebagai hadiah, aku bisa memberimu dua seni abadi lagi. Senyum Ki semakin dalam. Dia berkata, Bagaimana menurutmu? Bukankah kamu datang ke Sengoku untuk belajar seni abadi? Apalagi, kamu cukup berbakat untuk bisa mempelajari teknik penangkap naga. Saya dapat menjamin bahwa setidaknya satu dari dua seni abadi yang akan saya berikan kepada Anda akan sebaik teknik penangkap naga. Bagaimana menurutmu? Ini sangat menggoda. Luan tersenyum ketika mendengar itu. Dia berkata dengan lembut, Tapi seni abadi tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Kamu bukan master abadi. Bagaimana kamu bisa membuat keputusan? Itu bukan urusan Anda. Ki melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Saya hanya ingin Anda memberitahu saya jawaban Anda. Apakah Anda setuju atau tidak? Setelah mengatakan itu, mata Ki menjadi tajam. Ancaman itu sangat jelas. Senyum di wajahnya berangsur-angsur membeku dan menghilang. Sebaliknya, mata Luan menyipit saat dia melihat ke arah Ki. Senyum di wajahnya semakin lebar. Sepertinya aku harus mengecewakanmu. Senyum Luan terlihat jelas. Dia berkata, Atau, aku bisa memberitahu Yao tentang ini dulu dan melihat apakah dia setuju memberimu dua seni abadi sebagai harganya. Ki mengerutkan kening ketika mendengar itu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ki berdiri tiba-tiba dan menatap Luan dengan tatapan sinis. Dia berkata dengan lantang, Bahkan tanpa saya, Apakah Anda pikir Anda dapat memperoleh hasil yang positif dengan Yao? Mengapa Anda tidak melihat kultifasi Anda? Kau lebih buruk dari yang terlemah di semoku. Jika Anda ingin mengjilat Yao, mengapa Anda tidak melihat kecermin? Apakah menurut Anda penampilan Anda hari ini akan membuat orang memandang Anda berbeda? Itu hanya fantasi. Saya memberi Anda dua seni abadi dan menyuruh Anda tersesat karena saya mengasihani Anda. Suara Ki semakin keras dan keras. Pada akhirnya, dia hampir berteriak. Dia bahkan mengarahkan jarinya ke hidung Luan, seolah dia akan menyerang kapan saja. Namun, di depan jari Ki, Luan masih duduk di kursi. Senyum di wajahnya menghilang. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia memandang Ki dengan tenang. Kemudian, dia berkata dengan lembut, Saya pikir Anda lebih menyedihkan. 396 Di tengah malam, lampu di Tert Northwestern courtyard masih menyala. Setelah mendengar kata-kata Luan, Ki langsung mengerutkan kening. Ekspresinya membeku, dan bahkan ada sedikit niat membunuh. Dia menatap Luan dengan tajam seolah ingin menguliti Luan hidup-hidup. Tentu saja, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi Luan tidak takut. Sebaliknya, dia mendongat dan bertemu dengan tatapan Ki. Dia yakin Ki tidak akan berani menyentuhnya. Meskipun dia orang luar, Motosengoku adalah menghancurkan seni devian, yang berarti mereka berjuang untuk jalan yang benar. Mereka tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Jika mereka membunuh seseorang dengan jahat, mereka akan dikutuk. Tentu saja, yang lebih penting, dia adalah murid Jun. Seperti yang diharapkan Luan, meskipun Ki menatapnya dengan tatapan sinis, dia tidak bergerak. Akhirnya, Ki menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Luan berkata dengan ringan, jika kamu di sini untuk ini, Aku sudah memberimu jawabannya. Jika tidak ada yang lain, bisakah kamu pergi sekarang? Setelah mendengar ini, ekspresi Ki menjadi lebih serius. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang luar di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Dia berpikir bahwa jika dia menghadiahinya dengan dua seni abadi, dia akan dengan senang hati setuju. Jadi, kamu tidak berencana untuk pergi. Ki berkata dengan dingin, Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sengoku bukan tanpa bahaya. Jangan sampai mati karena kecelakaan. Anda bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Setelah mendengar ini, Luan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Mengerti. Saya akan membagikan nasihat Anda kepada orang lain dan memberitahu mereka betapa ramahnya Anda kepada saya. Setelah mendengar kata-kata Luan, Ki mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Pada akhirnya, Ki mendengus dan pergi. Melihat sosok Ki yang pergi, senyum di wajah Luan berangsur-angsur menghilang dan menjadi serius. Dia bangkit, menutup pintu, dan kembali ke kamar tidurnya. Duduk di tempat tidur, dia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika Ki bergerak padanya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Selain itu, lebih baik aman daripada menyesal. Meskipun dia tidak mengira Ki akan membunuhnya, akan buruk jika Ki mengamuk. Tidak peduli apa, dia harus tetap tidak menonjolkan diri di semoku di masa depan. Begitu dia sepenuhnya memahami teknik penangkapan naga, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pagi selanjutnya. Semua orang bangun lebih awal lagi. Bagaimanapun, itu hanya hari kedua kompetisi. Setelah pertempuran kemarin, hanya ada lebih dari seratus orang yang tersisa. Namun, orang-orang ini setidaknya telah melewati babak penyisihan pertama, jadi kekuatan rata-rata mereka secara alami jauh lebih tinggi daripada kemarin. Ketika Luan tiba di arena sendirian dari halaman rumahnya, dia langsung pergi ke sisi tribun. Pada saat ini, Master Abadi dan Permaisuri Abadi telah tiba. Ketiga anak mereka, Chen, King, dan Yao, juga hadir. Melihat Luan tiba, Yao Yao dengan gembira melambaikan tangannya. Segera, Luan tiba di depan semua orang. Setelah membungkuk dengan hormat satu per satu, dia duduk di sisi terluar. Karena masih ada waktu sebelum pertandingan dimulai, Yao Yao bangkit dan pergi ke sisi. Sisi Luan. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri dengan pertandingan hari ini? Yao tampak sedikit bersemangat saat dia bertanya. Tidak. Luan tersenyum pahit dan berkata dengan jujur, kekuatan lawanku setara dengan Master Surgawi Level 3. Aku tidak punya kesempatan. Mendengar kata-kata Luan, Yao Yao mengerutkan kening dan wajahnya yang cantik menjadi gelisah. Dia tidak ingin Luan kalah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat tatapan Yao Yao yang bermasalah, Luan tersenyum dan berkata, Meskipun aku kalah, kamu seharusnya bisa maju. Aku melihat lawanmu hari ini. Dia sedikit lebih lemah darimu. Apakah begitu? Mendengar ini, Yao Yao menjulurkan lidahnya dan berkata, Setelah kemenangan kemarin, aku sangat senang hingga tidak menyadari siapa lawanku. Luan tersenyum. Setelah bertukar beberapa kata lagi dengan Yao Yao, Yao Yao dipanggil kembali oleh Chen. Setelah Yao Yao pergi, Chen bahkan melirik Luan. Tatapannya sedikit dingin, seolah-olah dia sedang menjaga dari seorang pencuri. Luan tidak keberatan. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat arena. Segera, semua orang telah tiba. Tuan rumah memasuki arena dan dengan cepat mengumumkan dimulainya pertandingan. Sekali lagi, tidak ada pidato pembukaan. Kelompok kontestan pertama memasuki arena. Setelah perintah diberikan, pertempuran pun dimulai. Pertempuran itu intens. Semua orang sudah melewati tahap pertama. Jelas bahwa semua orang ingin maju lebih jauh. Terutama dua kontestan yang membuka pertandingan. Tidak ada yang ingin mempermalukan diri mereka sendiri ketika semua orang memberi perhatian paling besar. Namun, kenyataan selalu kejam. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, salah satu dari mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Di tengah sorakan, pertandingan pertama berakhir dan pertandingan kedua dimulai. Kemudian, pertandingan ketiga, pertandingan keempat. Setelah pertandingan keempat berakhir, seluruh arena bertepuk tangan. Namun, lucunya tepuk tangan itu bukan untuk kecemerlangan pertempuran. Sebaliknya, itu untuk akhir pertandingan keempat. Pertandingan keempat akhirnya berakhir, karena pertandingan kelima adalah giliran Putri Yao. Karena semua orang terlalu memperhatikan penampilan Putri Yao, semua orang ingat dengan jelas berapa kali dia akan muncul. Seperti yang diharapkan, saat Tuan Rumah berteriak agar pertandingan kelima dimulai, Yao Yao berdiri dari tribun penonton. Dalam sekejap, seluruh arena bertepuk tangan. Semua orang menyukai Putri Yao. Dia hanya favorit semua orang. Selain kekuatan dahsyat yang dia perlihatkan kemarin, semua orang lebih menyukainya. Bahkan ada orang yang terus meneriakan dua kata, Putri. Dan di tengah suasana seperti itu, Yao Yao dan lawannya berjalan menuju tengah arena. Sama seperti lawan kemarin, saat orang itu berdiri di depan Yao Yao, dia terlebih dahulu membungkuk dan memberi hormat, dengan tulus mengungkapkan rasa hormatnya kepada Yao Yao. Kemudian, dia berdiri dan bersiap untuk pertempuran. Usai Tuan Rumah mengumumkan dimulainya pertandingan, lawannya langsung mundur. Seperti orang lain, dia bersiap untuk melancarkan serangan jarak jauh. Namun, tepat pada saat ini, fenomena aneh terjadi. Tidak seperti kemarin, Yao Yao tidak memperlebar jarak di antara mereka. Sebaliknya, matanya menjadi dingin, dan dia langsung menyerang lawannya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Selain itu, semua orang secara mengejutkan menemukan bahwa ketika dia tiba-tiba menyerang, dua belati muncul di tangan Putri Yao, dan dia memegangnya secara terbalik. Kemunculan adegan ini langsung membuat banyak orang melihat kearah Luan yang berada di samping kursi utama tribun penonton, termasuk keluarga Yuan. Semua orang mengerutkan kening. Namun, mereka hanya melirik sekilas, dan langsung melihat ke arah pertarungan di arena. Mereka menyaksikan saat Yao Yao menyerang lawannya dan dengan cepat menyusulnya. Ketika lawan itu melihat Yao Yao menyerbu, dia kurang lebih panik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kekuatannya lebih rendah dari Putri Yao, tetapi Sang Putri benar-benar menyerang. Menurutnya, dia memberinya kesempatan. Meskipun Sang Putri adalah seorang Putri, dia tetap harus menang. Sabuk panjang yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di sekelilingnya, dan mereka terbang langsung menuju Yao Yao. Sabuk panjang ini melilit Yao Yao dari segala arah, benar-benar menjebaknya di dalam. Namun, tidak ada jejak kepanikan di mata Yao Yao. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan tekat. Dia dengan cepat mengayunkan belati di tangannya. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk melihat dengan jelas, dan dia dengan cepat memotong energi dewa ke segala arah. Dia bahkan tidak perlu menoleh untuk melihat serangan yang datang dari belakangnya. Jelas, dia telah menguasai semacam teknik penginderaan. Tiba-tiba, tubuh Yao Yao berputar dengan cepat. Dalam sekejap, energi pedang keluar dari sosoknya yang berputar, memotong semua energi suci di sekitarnya. Kemudian, dia tiba di depan lawannya. Lawannya jelas tidak menyangka Sang Putri begitu mahir menggunakan belati. Ketika dia melihat Sang Putri di depannya, dia langsung bertepuk tangan. Dalam sekejap, perisai putih besar muncul, menghalangi di depan Sang Putri. Tepat ketika dia mengira dia bisa mengambil nafas, suara, ding, datang dari perisai. Kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di sisi perisai. Sang Putri sama sekali tidak berniat untuk menghancurkan perisai itu. Sebaliknya, dia pergi ke samping dan menyerangnya lagi. Pertempuran berikutnya membuat semua orang merasakan bayang-bayang pertempuran kemarin. Putri Yao mengandalkan keterampilan pertarungan jarak dekat yang kuat untuk menekan serangan lawannya, memaksanya untuk tidak dapat menggunakan seni ilahi apapun. Keterampilan pertarungan jarak dekat lawannya jelas tidak sebaik Putri Yao, dan dia dengan cepat dikalahkan. Saat pertempuran berakhir, Putri Yao bahkan tidak menggunakan terlalu banyak energi. Ini sedikit berbeda dari yang diharapkan kebanyakan orang. Karena menurut mereka, meski lawannya lebih lemah dari Putri Yao, perbedaannya tidak jauh. Paling tidak, Putri Yao harus melewati banyak kesulitan untuk mengalahkannya. Mungkinkah pertarungan jarak dekat benar-benar lebih baik daripada serangan jarak jauh? Untuk pertama kalinya, pemikiran ini muncul di benak semua orang Sengoku, dan mereka mulai memikirkan pertanyaan ini. Sementara mereka merenungkan pertanyaan ini, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah orang luar di samping kepala tribun penonton. Jelas bahwa keterampilan pertarungan jarak dekat Sang Putri tidak sebaik orang luar ini. Dia meniru dia, tapi dia melakukannya dengan cukup baik. Ketika Yao kembali ke tempat duduknya, dia bahkan pamer sedikit keluhan. Lihat, bagaimana skill pertarungan jarak dekatku. Yao tidak bertanya pada orang lain, dan malah bertanya pada Luan dengan penuh semangat. Sangat bagus. Luan tersenyum, dan berkata dengan serius, kamu lebih kuat dari kebanyakan guru surgawi yang pernah kulihat. Mendengar jawaban Luan, Yao menjadi lebih bahagia. Di sisi lain, keluarga guru ilahi menjadi semakin serius. Persaingan masih berlangsung, dan siang berlalu dalam sekejap mata. Pertandingan pertama di sore hari menarik perhatian semua orang. Pertandingan ke-35, kontestan, besiaplah. Teriak Tuan rumah dengan keras. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada satu tempat. Di tengah perhatian mereka, Luan akhirnya berdiri perlahan. 397. Sama seperti bagaimana pertandingan putri dikenang, pertandingan Luan juga diingat oleh semua orang. Orang luar ini telah meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang setelah pertempuran kemarin. Meski kekuatannya sangat lemah, gaya bertarungnya sangat membuka mata. Semoku jarang terlibat dalam pertempuran jarak dekat kecuali itu adalah kebutuhan taktis atau upaya terakhir. Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang luar ini. Saat Luan masuk ke dalam arena, lawannya juga masuk ke dalam arena. Orang ini terlihat berusia sekitar 18 tahun, dan dia sudah dewasa. Seperti yang dipikirkan Luan, kekuatan orang ini memang setara dengan guru surgawi level 3. Tatapan orang ini terasa dingin saat dia melangkah ke tengah arena. Ketika Luan berdiri di depannya, dia memandang Luan dengan jijik dan ejekan, seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Luan juga memperhatikan bahwa ada sedikit niat membunuh di kedalaman mata orang ini. Penemuan ini membuat Luan sedikit mengernyit. Dia yakin bahwa dia tidak pernah berpapasan dengan orang ini. Sekarang, bahkan jika dia tidak membuka Realm of the Demon Gods, persepsinya tentang niat membunuh di sekitarnya jauh lebih kuat. Dia yakin bahwa dia tidak salah. Apa yang sedang terjadi? Luan sedikit mengernyit. Saat ini, pembawa acara sudah meninggalkan arena. Pertandingan mulai. Sebelum pembawa acara selesai berbicara, lawan Luan melambaikan tangannya. Segera, tiga pita putih panjang pecah dari tanah dan langsung menuju Luan. Tiga pita panjang ini sangat cepat sehingga Luan hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun dia telah mengangkat skorching nine suns di tubuhnya, masih sulit baginya untuk merasakannya. Luan hanya bisa mengandalkan tebakannya sendiri untuk menghindarinya. Dia tiba-tiba melompat mundur, dan tiga pita panjang itu menabrak tanah di bawah kakinya. Dalam sekejap, tanah terbang setinggi 20 kaki, dan mereka bahkan berada di depan Luan dengan kecepatan yang begitu cepat. Tanah memerci ke seluruh Luan, dan tubuh Luan melompat mundur 30 kaki penuh sebelum berhenti. Setelah Luan mendarat, dia mengerutkan kening dan menyeka debu dari wajahnya dengan tangannya. Dia menatap lawannya dengan sungguh-sungguh. Faktanya, sebelum dia mulai, dia tahu bahwa dia akan kalah dalam pertempuran ini tanpa keraguan. Setelah kehilangan dua fate wells, dia tidak bisa melukai lawannya sama sekali. Alasan mengapa dia tidak mengaku kalah adalah karena Yao. Bagaimanapun, dia adalah teman Yao. Jika dia mengaku kalah secara langsung, Yao juga akan diejek. Dia bisa menerima kekalahan, tetapi dia tidak bisa mengakui kekalahan. Kemudian, saat dia memantapkan dirinya dan tidak punya waktu untuk melakukan langkah selanjutnya, tanah di sekitarnya tiba-tiba meledak setinggi lebih dari 10 kaki. Dengan dia sebagai pusatnya, total tujuh pita panjang melesat ke langit. Ketika ketujuh pita itu mencapai ketinggian 3 meter, mereka tiba-tiba berhenti dan meluncur ke arah Luan secara serempak. Semua ini begitu cepat dan begitu kuat sehingga Luan tidak bisa menghadapinya secara langsung. Untungnya, dia sudah menebak apa yang terjadi ketika tanah di sekitarnya meledak, dan dia langsung kabur ke suatu arah. Suara mendesing. Kecepatan Luan sangat cepat. Sayangnya, pita itu lebih cepat darinya. Meskipun dia melarikan diri dari persimpangan tujuh pita dan berhasil menghindari serangan langsung, dia tidak meninggalkan pengepungan. Ledakan itu terjadi tepat di sampingnya. Bang! Kekuatan besar mengirim tubuhnya terbang, dan dia jatuh dengan keras ke tanah setelah terbang sejauh dua puluh kaki. Dia bahkan berguling di tanah selama dua putaran. Luan hampir tertutup debu sejak jatuh. Dia dalam keadaan menyesal. Dan karena kekuatan ledakan tersebut, Luan juga mengalami beberapa luka serius. Namun, hanya pakaiannya yang dalam kondisi menyedihkan. Wajahnya masih tenang. Dia sedikit mengernyit dan menekan napasnya yang berjatuhan. Kemudian, dia menoleh dan melihat lawannya di kejauhan. Lawannya benar-benar mempermainkannya. Dengan kekuatan lawannya, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Dia bisa menghindari dua pukulan berturut-turut, yang berarti lawannya tidak ingin mengakhiri pertarungan secepat ini. Juga, dilihat dari serangan lawannya, dia hanya ingin mempermalukannya. Itu saja. Memikirkan hal ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat melihat sekeliling arena. Ketika dia menemukan sosok Ki di dekat kursi pertama tribun, dia menyadari bahwa wajah Ki penuh dengan senyuman. Apalagi, dari senyumnya, terlihat jelas bahwa dia tahu ini akan terjadi. Luan mengerutkan kening. Saat ini, tanah di sekitarnya meledak sekali lagi. Sabu panjang terangkat tinggi ke udara dan menabrak kepalanya. Merasakan serangan datang, Luan menarik pandangannya. Dia menoleh dan menatap lawannya dengan tenang. Namun, dia masih berdiri di tempat yang sama. Serangan itu menyapu dengan cepat dan hendak mengenai Luan. Namun, Luan tetap tidak mengelak. Dia membiarkan serangan itu mengenai kepalanya. Namun, adegan yang mengejutkan penonton terjadi. Pita panjang itu tiba-tiba berhenti tepat saat hendak mendarat di kepala Luan. Pita panjang berhenti begitu saja. Jaraknya kurang dari satu kaki dari kepala Luan. Di bawah serangan itu, ekspresi Luan tidak berubah. Dia menatap lawannya dengan tenang. Saat ini, Luan bergerak. Tanpa peringatan apapun, sosok Luan melintas dan bergegas menuju lawannya. Lawannya tertegun. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa melihat gerakan Luan dengan jelas. Di matanya, itu sangat lambat. Namun, dia tidak mengerti mengapa Luan masih bergegas ke arahnya. Apakah dia mencari kematian? Dia melambaikan tangannya dan pita panjang tiba-tiba tersapu di depannya. Langsung menuju Luan. Pita panjang langsung mengarah ke dada Luan. Jika dia terkena, Luan pasti akan terluka parah dan jatuh ke tanah. Namun, Luan melihat serangan itu datang dan tidak menghindar sama sekali. Seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia tidak mengubah arahnya dan langsung berlari ke depan. Ketika lawannya melihat ini, dia tertegun lagi. Dia tidak mengerti apa yang orang luar ini coba lakukan. Namun, dia berpikir sejenak dan mengubah arah serangan. Ledakan. Serangan itu mengenai jarak jauh dan tidak mengenai Luan. Ini menyebabkan semua orang yang hadir terkejut sekali lagi. Alasannya sederhana. Bukan karena lawannya tidak berani menyerang Luan. Itu karena kita telah mencarinya tadi malam dan memberinya perintah sederhana. Itu untuk mempermainkan Luan untuk sementara dan mempermalukannya di depan semua orang sehingga dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Dia hanya bermain-main dengan lawannya dua kali dan keduanya terjadi seketika. Itu masih jauh dari cukup. Jika dia membiarkan lawannya kalah begitu cepat, akan sulit baginya untuk menjelaskan kepada Ki. Apalagi, dia tidak menyukai orang luar ini dan ingin bermain dengannya. Melihat Luan bergegas ke arahnya, dia menyerang lagi. Serangan ini masih bisa melukai Luan secara serius, tapi Luan tetap tidak mengelak. Seperti yang diharapkan, serangan itu diubah lagi. Saat ini, lawannya tidak bodoh. Dia tahu bahwa orang luar ini ingin mati. Oleh karena itu, jika pihak luar terluka parah, pertempuran akan berakhir. Namun, jika orang luar itu terluka, dia tetap akan dipermalukan. Dengan demikian, senyuman muncul di wajah lawannya saat dia melepaskan serangan lainnya. Namun, kekuatan serangan ini hanya setara dengan serangan puncak tingkat pertama. Itu langsung menuju Luan. Melihat ini, mata Luan menyipit. Tepat saat serangan itu hendak mencapainya, dia mengelak ke kanan dan menghindari serangan itu. Saat dia menghindari satu serangan, dua lagi datang dan benar-benar menghalangi jalan Luan ke depan. Melihat ini, Luan melompat dan dengan cepat mencapai ketinggian 20 kaki di udara. Saat ini, Luan sudah berada di atas kepala lawannya. Dalam sekejap, dua garis ki abadi ditembakkan dari tangan Luan dan melesat ke arah lawannya seperti anak panah. Sayangnya, lawannya tidak bisa diganggu untuk melihat serangan seperti itu. Mengandalkan ki abadi di sekitarnya, dia dengan mudah mengetahui arah serangan. Dia bahkan tidak perlu mengangkat tangannya. Dia langsung memasang penghalang di jalur dua serangan dan sepenuhnya memblokirnya. Serangannya diblokir, tapi Luan tidak peduli sama sekali. Tubuhnya terbang di atas kepala lawannya dan mendarat 30 kaki di belakangnya. Kemudian, dia menyerang lawannya lagi. Merasa orang luar bergegas ke arahnya, orang ini bahkan tidak berbalik. Dengan senyum menghina, dia membiarkan Luan menyerang dari belakang. Immortal Ki-nya sudah cukup untuk merasakan segalanya. Dia ingin memberitahu orang luar ini betapa menggelikannya serangannya. Suara mendesing. Orang ini merasakan seberkas Immortal Ki selebar tiga kaki keluar dari tubuh Luan dan langsung menuju kepalanya. Kecepatan serangan ini terlalu lambat untuknya. Dia bahkan tidak repot-repot untuk meningkatkan pembelaannya. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit dan membiarkan cahaya putih melewatinya. Deretan Immortal Ki ini sepertinya sangat panjang. Itu tidak berhenti selama dua napas penuh. Saat ini, dia merasa Luan sudah tiba di belakangnya. Dia memegang Belati di tangannya dan menusuk ke arah punggungnya. Multitasking, membiarkan Ki abadi dan Belati menyerangku pada saat bersamaan. Senyum menghina muncul di wajah lawannya. Dia memadatkan seutas Immortal Ki di punggungnya. Dalam sekejap, itu melonjak ke arah Luan seperti gelombang pasang. Dia ingin menggunakan kekuatan Immortal Ki-nya untuk mendorong lawannya menjauh. Apalagi kali ini, kecepatannya sangat cepat. Lawannya pasti tidak akan bisa mengelak. Benar saja, seperti yang dia duga, orang luar itu mendorong oleh gelombang pasang Immortal Ki. Ini membuat senyum di wajahnya semakin jelas. Saat dia hendak berbalik dan mengagumi mahakaryanya, sebuah adegan yang mengejutkan penonton muncul. Bang! 398! Bang! Semua orang di arena dan tribun penonton tercengang saat melihat pemandangan ini. Di arena, Luan berada tepat di belakang kepala lawannya. Dengan satu pukulan, dia memukul bagian belakang kepala lawannya. Saat lawannya lengah, lawannya terhuyung beberapa langkah ke depan dari pukulan. Saat Luan hendak melanjutkan serangannya, Immortal Ki yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh lawannya. Ki abadi yang kuat mengirim Luan terbang jauh. Bang! Luan mengerang saat tubuhnya dikirim terbang beberapa meter jauhnya. Dia dengan paksa mengendalikan tubuhnya di udara. Ketika dia mendarat dengan mantap di tanah, dia memuntahkan seteguk darah. Pertarungan telah berakhir, tetapi penonton diam. Sebelum pertandingan ini, tidak ada yang menyangka bahwa orang luar yang baru berada di tahap akhir level 1 akan dapat melukai lawannya. Belum lagi mereka, bahkan lawannya sendiri tidak menduganya. Pada saat ini, Yuan yang telah menonton arena dari kursi pertama akhirnya membuka mulutnya. Cerdas, kata Yuan dengan suara berat. Dia tidak merendahkan suaranya. Sebaliknya, itu sangat jelas. Orang-orang di sekitarnya tercengang dan menatap Yuan dengan kaget. Orang harus tahu bahwa selain Yao, Yuan jarang memuji siapapun. Bahkan kedua putranya hanya bisa dihitung dengan satu tangan. Tapi kali ini, dia tidak pelit dengan pujiannya untuk orang luar ini. Namun, sebagai orang yang kuat, Chen dan Qing juga sangat terkejut dengan pemandangan tadi. Sebenarnya, alasan mengapa Yuan bisa memukul lawannya adalah karena dia memanfaatkan kecerobohan lawannya. Faktanya, Yuan pertama kali membentuk Immortal Qi di sekitar tubuhnya dan menutupi dirinya sepenuhnya. Meskipun Qi abadi ini lebih besar dari sebelumnya, itu tidak terlalu jelas. Oleh karena itu, dalam persepsi lawannya, itu tetaplah Yuan. Kemudian, Yuan menggunakan seluruh tubuhnya untuk melepaskan serangan Immortal Qi selebar tiga kaki. Setelah serangan itu, dia segera menarik dirinya keluar dari persepsi Immortal Qi dan memasuki serangan Immortal Qi. Namun, persepsi Immortal Qi tidak menghilang. Sebaliknya, di bawah kendali halus Luan, itu terbang ke belakang hati lawannya seperti orang sungguhan. Itu bahkan membentuk belati di tangannya. Lawannya, yang tidak menoleh dan hanya bisa mengandalkan Qi abadi untuk merasakan sekelilingnya, secara alami berpikir bahwa sosok manusia yang terbentuk dari Qi abadi adalah Luan sendiri. Karena itu, dia memfokuskan semua serangannya pada boneka Qi abadi. Itu karena persepsi lawan mengandalkan Qi abadi, sementara serangan Qi abadi Luan mendorong Qi abadi lawan. Lawan tidak bisa merasakan apa yang ada di dalamnya sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah serangan Qi abadi berbentuk silinder. Karena itu, ketika Luan tiba-tiba muncul di belakangnya, dia tidak tahu. Kemudian, Luan meninju bagian belakang kepala lawannya dengan sekuat tenaga. Ini adalah teknik bertarung yang cerdik. Meskipun ini karena kecerobohan lawannya, dan selama lawannya berbalik untuk melihat, dia akan segera terlihat. Harus dikatakan bahwa kemampuan Luan untuk mengendalikan imortal Qi telah melampaui sebagian besar orang di seluruh dunia. Arena. Menggunakan Qi abadi untuk membentuk sosok manusia dan menempatkan dirinya di tengah serangan Qi abadi adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan banyak orang. Namun, Yuan lebih khawatir tentang apa yang terjadi sebelum adegan cerdik ini. Sebelum adegan ini terjadi, gerakan Luan tidak berhenti sama sekali. Mereka selalu sangat koheren. Jika ada jeda, itu harus ditelusuri kembali ke saat Luan bergegas menuju lawannya dari kejauhan tanpa mengelak atau menghindar. Luan bergegas maju tanpa mengelak atau menghindar. Kemudian, dia dengan sengaja menghindari serangan lawannya terlebih dahulu, menggiring lawannya untuk memblokir gerak majunya sehingga dia punya alasan untuk melompat ke belakang lawannya. Saat dia mendarat di tanah, dia melancarkan serangan, tidak memberi lawannya kesempatan untuk berbalik. Ini adalah rencana yang direncanakan sebelumnya. Mata Yuan berangsur-angsur menjadi serius. Dia memandang pemuda yang terus-menerus batuk darah di kejauhan dan ada sedikit kecurigaan di matanya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar gemuruh di arena. Lawan yang dipukul di bagian belakang kepalanya oleh Luan di depan umum sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Tidak peduli apa, dia benar-benar dipermalukan. Dia tidak terluka sama sekali, jadi dia segera ingin melancarkan serangan balik yang kejam terhadap Luan. Namun, sebuah suara disertai dengan raungan marah pada saat bersamaan. Saya mengaku kalah. Suara yang agak serak menyebar ke seluruh arena, segera menekan raungan marah. Lawannya tercengang, tapi setelah mendengar lawannya mengakui kekalahan, wajahnya menjadi semakin merah. Amarah. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Namun, meski diberi 10 ribu nyali, dia tidak akan berani bersikap kejam di sini. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan menyaksikan tuan rumah datang ke arena untuk mengumumkan kemenangannya. Setelah pengumuman itu, Luan memeluk dadanya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah ke tribun penonton dengan susah payah. Pada saat ini, tiba-tiba ada tepuk tangan meriah. Itu hanya tepuk tangan dari beberapa orang. Setelah kemunculannya, semua orang di tribun penonton sedikit terkejut. Namun, yang lebih mengejutkan adalah setelah beberapa saat, itu berubah menjadi tepuk tangan dari seluruh penonton. Di dunia ini, yang kuat selalu layak dihormati. Meskipun Luan bukan orang yang kuat, dia berhasil mendapatkan pengakuan dari semoku dengan kemampuan bertarungnya. Luan juga sangat terkejut dengan tepuk tangan itu, namun dia tetap tersenyum dan menyeret tubuhnya kembali ke tempat duduknya. Apa kabarmu? Yao sudah berdiri dan menunggu Luan. Ketika Luan hendak tiba, dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan membantunya duduk. Kemudian, dia segera melakukan teknik penyembuhan untuk mengobati Luan. Dia secara khusus mempelajari teknik penyembuhan ini untuk Luan. Seperti yang diharapkan, kekuatan energi abadi dalam hidup jauh lebih kuat daripada dalam pertempuran. Luan merasa lukanya cepat pulih. Hanya dalam beberapa nafas, dia sudah pulih lebih dari setengahnya. Luan mendongak dan tersenyum pada Yao. Terima kasih. Kamu masih harus berterima kasih padaku. Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, jika kamu terluka di masa depan, aku akan merawatmu. Luan tersenyum dan mengangguk. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Terutama Ki, yang tidak jauh. Dia awalnya ingin membiarkan lawannya mempermalukan Luan, tapi dia tidak menyangka Luan akan menjadi pemenangnya. Ketika dia melihat seberapa dekat Yao dengan Luan, dia sangat marah hingga dia ingin membunuh seseorang. Usai pertandingan ini, pertandingan-pertandingan berikutnya hampir tidak bisa membangkitkan minat penonton. Saat malam berakhir, saat Luan hendak bangun dan kembali ke halaman, Yuan tiba-tiba memanggil Luan. Ayo makan malam bersama, kata Yuan singkat. Melihat sosok Yuan yang pergi, bahkan Jun sangat terkejut. Kemudian, seluruh keluarga memandang Luan, dan Luan juga sedikit terkejut. Namun, Yao sangat senang. Ayahnya mengambil inisiatif untuk mengundang Luan makan malam, yang berarti dia sangat menghargai Luan. Chen dan Qing memandang Luan dengan tatapan rumit, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Yao dan Luan berjalan berdampingan kembali ke halaman. Sepanjang jalan, mereka tidak menghindari tatapan orang lain, yang menyebabkan orang-orang di sekitar mereka berspekulasi. Saat keduanya memasuki halaman, makan malam sudah siap setelah menunggu beberapa saat. Beberapa dari mereka duduk di pavilion, dan Yuan serta Jun keluar dari rumah. Keduanya duduk, dan suasananya sedikit sunyi. Ayo makan, Yuan melihat sekeliling dan berkata langsung. Anehnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Mendengar itu, semua orang mengambil mangkuk dan sumpit mereka dan mulai makan. Lagi pula, Luan bukan bagian dari keluarga, jadi dia tidak berani mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Dia menundukkan kepalanya dan makan dengan serius, mengambil waktu. Hanya ketika orang lain mengajukan pertanyaan kepada Luan, Luan akan meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan menjawab. Yang bertanya adalah Jun, Chen, dan King. Mereka sangat penasaran dengan keputusan Luan dan bagaimana Luan berani membuat keputusan yang begitu berani. Nyatanya, ini bukan pertama kalinya Luan melakukan hal seperti itu. Sejak Akademi Starfire, ketika dia dibunuh di luar Akademi, dia pernah berpura-pura menusuk jantungnya dengan belati. Dia merasa bahwa alasan mengapa dia memiliki begitu banyak ide berani mungkin karena dia adalah seorang budak sebelumnya dan tidak pernah berhubungan dengan seorang sage. Mengetahui lebih sedikit tentang Guru Surgawi berarti lebih sedikit pembatasan pada aturan dan peraturan pertempuran Guru Surgawi. Akhirnya, di tengah makan malam, Yuan meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan melihat kekerumunan. Melihat ini, semua orang berhenti berbicara dan menunggu Yuan berbicara. Baru-baru ini, di barat laut daratan, di sebuah negara kecil bernama Guang Rui, muncul orang-orang kafir. Yuan berkata dengan lemah, skalanya tidak besar, tapi kita harus menjaganya dan menghancurkan semua orang kafir di Buayan. Waktu keberangkatan ditetapkan seminggu kemudian karena kita harus menunggu akhir kompetisi ini, kata Yuan dengan suara berat, ada pun kandidat. Yuan menoleh dan menatap Luan, dan Luan juga tertegun. Luan, kamu pergi. 399. Di halaman Immortal Master, masih tersisa kurang dari setengah makan malam. Begitu Yuan berbicara, empat orang lainnya tercengang dan menatap Yuan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa Yuan memanggil Luan untuk makan malam karena hal ini. Luan juga sama. Dia mengira Yuan telah memanggilnya untuk mengumumkan sesuatu yang penting, tetapi dia tidak menyangka itu terkait dengan pergi berperang. Ketika dia mendengar tentang pergi berperang, dia mengerutkan kening. Dia memang tidak mau berperang karena dia takut mati. Apalagi dia bukan dari Sengoku, jadi dia bahkan lebih tidak mau terlibat dalam hal ini. Kerutan Luan tidak luput dari pandangan siapapun. Yuan secara alami melihatnya dan bertanya, kenapa kamu tidak mau pergi? Mata Luan menyipit dan dia mengangguk. Iya. Mengapa? Tanya Yuan. Aku takut mati. Luan tidak menghindar dan berkata, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan saya tidak ingin terlalu terlibat dalam bahaya. Mendengar kata-kata Luan, empat orang lainnya, kecuali Yao, mengerutkan kening. Menurut pendapat mereka, apa perbedaan antara perilaku Luan dan perilaku seorang pengecut? Ketika Yuan mendengar kata-kata Luan, dia juga mengerutkan kening. Dia bersandar dan berkata dengan suara rendah, teknik abadi pada awalnya diciptakan untuk menghukum teknik aneh dan bidah. Karena Anda telah mempelajari teknik abadi, Anda secara alami memiliki kewajiban untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Apakah kamu mengerti? Luan mengerutkan kening dan berkata langsung, jika itu masalahnya, maka saya lebih suka tidak mempelajari teknik abadi. Begitu dia mengatakan itu, wajah orang-orang di sekitarnya menjadi gelap. Saat Yao mendengar kata-kata Luan, dia sedikit cemas. Dia tahu orang seperti apa Luan itu. Dia hanya takut pada masalah, bukan karena dia takut tidak memiliki kebaikan dan kejahatan di dalam hatinya. Kata-kata Luan tadi pasti akan menyebabkan kesalahpahaman dalam keluarga. Seperti yang diharapkan, wajah Yuan semakin gelap. Dia berkata, meskipun kami berjanji untuk mengajari Anda dua teknik abadi, tujuan dari teknik abadi tidak dapat dilanggar. Jika Anda menggunakan teknik abadi untuk melakukan kejahatan di mana-mana, kami akan tetap mengambil tindakan untuk membersihkan keluarga. Luan menganggup dan berkata, oke. Melihat ini, Yuan bertanya dengan suara rendah, jadi, kamu pasti tidak mau pergi. Pasti, kata Luan dengan ekspresi tenang. Aku di sini hanya untuk mempelajari teknik abadi. Itu saja. Melihat tekat Luan, ekspresi Yuan menjadi semakin serius. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baguslah kamu tidak pergi. Kamu tidak membutuhkan seseorang untuk menjagamu. Kemudian, Yuan berbalik dan mengatakan banyak nama pada King. Jelas bahwa King juga ada dalam daftar tim ekspedisi. Pada akhirnya, Yuan sedikit mengernyit dan menatap putrinya. Setelah merenungkan dengan serius, dia berkata dengan suara yang dalam, Yao kecil, kamu pergi juga. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Jun segera angkat bicara, Yao, bukankah terlalu dini untuk pergi sekarang? Di samping, Chen dan King buru-buru menganggup dan setuju. Betul, adik perempuan baru berkultivasi selama sebulan. Masih terlalu dini untuk melakukan ekspedisi. Ini belum pagi. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia baru belajar untuk waktu yang singkat, dia cukup kuat untuk berperang. Orang lain dari Semoku sudah berperang dua atau tiga kali dengan kekuatannya. Membiarkannya berperang lebih awal juga bermanfaat untuk kultivasinya. Mendengar perkataan Yuan, Jun dan kedua putranya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua tahu bahwa selama Yuan memutuskan sesuatu, mereka tidak akan bisa mengubahnya. Pada saat ini, Yuan, yang sudah lama tidak berbicara, memasang ekspresi serius. Dia sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat Yao. Dia tidak terlalu gugup tentang Yao yang akan berperang. Bahkan, dia bahkan sedikit bersemangat. Namun, dalam hati Yuan, masih sangat berbahaya bagi Yao untuk berperang. Meskipun ada banyak ahli yang melindunginya, tidak mungkin ada orang yang merawatnya. Meskipun kekuatan dan keterampilan tempur Yao saat ini tidak buruk, dia belum mengalami pertempuran yang sebenarnya. Namun, dengan perlindungan King, dia bisa sedikit banyak merasa nyaman. Setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Makan malam berakhir. Setelah makan malam, malam semakin larut. Luan kembali ke halaman rumahnya. Setelah menutup pintu, dia duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Persaingan dalam beberapa hari ke depan tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak mau membuang waktu untuk menontonnya. Sekarang, dia hanya selangkah lagi dari peak level 1. Dia ingin mencapai puncak level 1 secepat mungkin. Rencana awalnya adalah meninggalkan Semoku setelah dia menjadi Master Surgawi tingkat 2. Ini karena setelah dia menjadi Master Surgawi tingkat 2, dia bisa menggunakan alam Dewa Iblis untuk mencapai tingkat Master Surgawi tingkat 3. Kekuatannya juga akan mampu bersaing dengan Master Surgawi tingkat 3. Dengan cara ini, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia berjalan di kota-kota di berbagai negara kecil. Namun, sekarang tampaknya meskipun dia tidak tahu mengapa Yuan ingin dia pergi berperang, dia hanya bisa meneruskan rencananya. Setelah mencapai puncak level 1, dia siap meninggalkan Semoku. Nyala lilin menyala dengan tenang. Luan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Itu sangat tenang di luar dan di dalam rumah. Malam semakin larut. Saat itu sekitar tengah malam, embusan angin tiba-tiba bertiup dan nyala lilin bergoyang. Nyala lilin yang bergoyang menyebabkan cahaya bergoyang. Luan mengerutkan kening dan segera membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sesosok tubuh duduk di kursi di bawah jendela. Orang ini bukan orang lain selain Yuan. Luan menatap Yuan. Dia tidak terkejut atau gugup. Ekspresinya tidak menjadi takut atau serius. Dia baru saja turun dari tempat tidur dan memberi hormat pada Yuan. Dia berkata dengan tenang, Salam, Senior Yuan. Di sebelah nyala lilin, ekspresi Yuan sangat serius. Dia memandang Luan dengan tatapan tidak ramah. Kondisi pikiranmu sangat bagus. Yuan membuka mulutnya dan berkata dengan suara tumpul, jarang melihat seseorang seusiamu dengan kepribadian yang begitu tenang. Terima kasih atas pujiannya, Senior, kata Luan dengan tenang. Luan tahu di dalam hatinya bahwa bukan karena keadaan pikirannya yang baik. Hanya saja perbedaan kekuatan antara dia dan Yuan seperti langit dan bumi. Jika Yuan ingin membunuhnya, dia bisa melakukannya kapan saja. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku di sini. Aku tidak akan menyakitimu. Di sebelah nyala lilin, Yuan berkata dengan suara rendah, tapi aku juga tahu kamu pasti menyembunyikan banyak rahasia dariku. Nyatanya, saya merasa rahasia Anda sangat mengejutkan. Bagi seorang pemuda seusia Anda untuk tumbuh ke tingkat seperti itu, bakat yang Anda tunjukkan masih jauh dari cukup. Mendengar ini, ekspresi Luan normal. Aku tahu bahwa kamu memiliki kartu yang lebih kuat di lengan bajumu. Kamu bahkan memiliki roda takdir. Yuan melanjutkan, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menyembunyikan rahasiamu, bahkan aku tidak bisa mengetahuinya. Mendengar ini, ekspresi Luan masih tenang. Sebenarnya, aku tidak bermaksud mengujimu ketika aku memintamu pergi berperang. Yuan berkata, Xiao Yao pernah memberitahumu tentang kekuatan batu bulan merah gunung berdarah, tetapi kamu memberikannya kepadaku tanpa ragu. Kamu tidak mengambilnya untuk dirimu sendiri, yang berarti kamu bukan orang jahat. Alasan saya meminta Anda untuk berperang adalah agar Anda dapat tinggal di semoku. Menginap di semoku. Kali ini, ekspresi Luan sedikit berubah. Dia sedikit terkejut. Kamu bukan orang jahat. Plus, kamu berbakat. Bukan masalah besar untuk tinggal di semoku dan berlatih lebih banyak. Semoku dapat menerima orang luar. Aku hanya tidak menyangka kamu begitu takut pada masalah. Yuan sedikit mengernyit dan berkata, jika seorang pria tidak keluar dan menjelajah, keadaan pikirannya tidak akan pernah membaik. Jika keadaan pikirannya tidak membaik, kekuatannya akan dipengaruhi oleh keadaan pikirannya dan mandek. Mendengar ini, Luan tersenyum pahit di dalam hatinya, tapi ekspresinya tetap normal. Dia menganggup dan berkata, saya akan mengikuti saran Anda. Jadi apa yang Anda pikirkan? Yuan memandang Luan dan bertanya dengan suara rendah, aku sudah membuatnya sangat jelas. Selama kamu bersedia berperang, aku punya alasan untuk menahanmu. Ketika saatnya tiba, kamu bisa belajar semua seni surgawi di semoku, termasuk seni surgawi yang hanya bisa dipelajari oleh cabang utama. Mendengar ini, ekspresi Luan menjadi semakin serius. Padahal, baginya, ilmu langit memang sangat menggoda. Dia tidak puas dengan seni menangkap naga yang dia pilih. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia mempelajari seni menangkap naga, bagaimana dia bisa menangkap seekor naga? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya adalah lelucon. Dia seharusnya memilih art of healing atau art of blessing. Dengan begitu, dia akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, dia tidak ingin tahu terlalu banyak tentang ilmu langit. Dia awalnya mengira bahwa seni langit didasarkan pada energi asal ilahi atau roda takdir. Namun, sekarang tampaknya jika dia fokus mempelajari seni langit, kultifasinya sendiri akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, Luan menarik nafas ringan dan menatap Yuan. Membalas senior, Luan berkata dengan suara rendah, aku bisa pergi berperang, tapi setelah itu, aku harus pergi. 400. Larut malam, di halaman ketiga di barat laut. Mendengar kata-kata Luan, Yuan jelas tertegun. Dia bertanya, apakah kamu akan pergi? Iya pak. Luan menganggup dan berkata dengan tenang, aku telah mengganggumu di Sengoku selama lebih dari sebulan, dan banyak hal yang harus kulakukan. Mendengar kata-kata Luan, Yuan sedikit mengernyit. Menurutnya, Ki Abadi adalah cara kultifasi yang sangat istimewa di era tengah dari delapan benua kuno. Pemuda ini seharusnya merasakan kekuatan Immortal Ki. Kenapa dia memilih pergi? Hanya ada beberapa Faith Wells di seluruh benua yang bisa dibandingkan dengan Immortal Ki. Pemuda ini tidak memiliki Faith Wells di tubuhnya. Apakah dia benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan? Melihat ekspresi serius Luan, Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kamu telah memutuskan untuk pergi. Iya, Luan menganggup dan berkata, Lalu mengapa kamu masih ingin pergi berperang? Yuan bertanya, Apakah kamu benar-benar menyukai putriku? Tuan, Yao dan aku hanya berteman. Luan tertawa kecil dan berkata, Senior, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak akan menunda masa depan yang jauh. Sejujurnya, aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Pergi berperang hanya untuk memenuhi tanggung jawabku sebagai teman sebelum pergi. Melihat Luan, Yuan merasa pemuda ini tidak berbohong. Dia santai juga, menganggup, dan berkata, Karena kamu bertekad untuk pergi, aku tidak akan bisa menahanmu. Namun, karena kamu adalah teman Yao, jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu bisa datang ke alam surgawi untuk meminta bantuan. Aku akan ingat, Terima kasih, Tuan, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Yuan bangkit dan berkata kepada Luan, Kita akan berperang dalam seminggu. Jangan lupa. Ya, Tuan, kata Luan. Segera, Yuan mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Luan memperhatikan Yuan pergi. Dia menutup pintu dan duduk kembali di tempat tidur. Dia tidak segera berkultivasi. Sebaliknya, dia menghela nafas panjang. Dia harus mengakui bahwa tekanan dari Yuan berdiri sendirian di depannya terlalu tak tertahankan. Bahkan jika Yuan tidak melakukannya dengan sengaja, aura samar dari pembangkit tenaga listrik sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Jika dia tidak mengalami pengalaman mendekati kematian, dia mungkin tidak akan mampu menahannya dan ekspresinya akan sangat berubah. Untungnya, dia sekarang bisa mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Luan menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan gejolak di hatinya. Setelah beberapa lama, Luan sekali lagi memasuki kondisi meditasi dan menutup matanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Seminggu kemudian, kompetisi telah berakhir dua hari lalu. Orang yang menang pada akhirnya bukanlah Yao. Sebaliknya, itu adalah anggota keluarga cabang yang sangat berbakat. Orang ini baru berusia sembilan belas tahun, tetapi kekuatannya sudah sebanding dengan Master Surgawi tingkat empat tingkat menengah di dunia luar. Ditambah dengan keterampilan bertarungnya yang kuat, dia menyapu bersih seluruh kompetisi dan tak terkalahkan. Di tempat seperti Semoku, tidak ada kekurangan jenius dan ahli. Hasil Yao juga cukup bagus, dan pada akhirnya, dia masuk sepuluh besar. Untuk seseorang yang baru berkultivasi sedikit lebih dari sebulan, ini sudah mengerikan. Namun, Luan tidak pernah muncul lagi dalam kompetisi beberapa hari ini. Yao yang sedikit khawatir dan ingin mencari Luan dihentikan oleh ayahnya dan diberitahu tentang keputusan Luan. Mengetahui bahwa Luan akan pergi, Yao merasa kecewa. Nyatanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa Luan tidak bisa tinggal di Semoku selamanya. Namun, Luan bisa menemaninya dalam ekspedisi sebelum dia pergi sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Oleh karena itu, dia tidak mengganggu Luan akhir-akhir ini, dan Luan juga mengunci diri di dalam rumah. Keesokan paginya, tim ekspedisi mulai berkumpul. Kali ini, total 21 orang dari Semoku diberangkatkan ke Guang Rui. Tentu saja, setengah dari 21 orang ini berasal dari generasi muda dan dikirim untuk berlatih. Hanya 10 dari mereka yang kuat dan di atas level 4 Heavenly Master. Karena skala sekte pagan di Guang Rui sangat kecil, kali ini pemimpinnya adalah King, dan orang terkuat juga King. 21 orang datang ke tempat berkumpul secara berurutan. Hanya ada setengah jam sebelum waktu ekspedisi. Di antara orang-orang ini, ada yang sudah beberapa kali pergi ke ekspedisi, sementara ada yang belum pernah pergi ke ekspedisi sebelumnya. Mereka yang belum pernah melakukan ekspedisi sebelumnya sangat bersemangat. Lagipula, bahkan mereka tidak bisa meninggalkan Semoku begitu saja. Mereka yang sudah datang sedang mengobrol. Mereka semua sangat bersemangat karena cukup beruntung untuk pergi ke ekspedisi bersama Putri Yao, dan itu adalah ekspedisi pertama Putri Yao. Saat ini, Yao sedang melihat ke arah barat laut. Dia mengangkat kepalanya untuk mengantisipasi, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang datang. Di samping, King sedang duduk di kursi kayu dan menunggu dengan tenang. Temperamen King selalu sangat dingin. Dia hanya melihat ekspresi adiknya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, setelah beberapa saat, sesosok muncul di jalan di barat laut. Saat Yao melihat sosok ini, dia langsung tersenyum bahagia. Siapa lagi orang ini selain Luan? Luan berjalan dari barat laut dan dengan cepat menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang orang luar ini dengan tatapan berbeda. Ketika Luan hendak tiba, Yao dengan gembira berlari untuk menyambutnya. Ketika dia tiba di depan Luan, dia dengan gembira berkata, Akhirnya kamu di sini. Luan memandang Yao dan berkata sambil tersenyum, Men. Aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan aku merasa jauh lebih bosan. Yao berkata, Bagaimana kultifasimu beberapa hari ini? Tidak buruk. Luan mendengar dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak salah. Kultifasi tanpa henti siang dan malam tidak mengecewakannya. Baru kemarin, dia berhasil mencapai puncak level 1, dan berhasil meningkat. Setiap kali dia merasakan kekuatannya meningkat, dia akan sangat bahagia. Sekarang setelah dia mencapai puncak level 1, dia benar-benar bisa menyentuh penghalang level 2 guru surgawi. Ini akan menjadi terobosan pertamanya dalam kekuatan. Baginya, tidak mungkin dia tidak gugup. Seperti semua guru surgawi lainnya, dia bahkan mulai khawatir jika dia tidak dapat naik ke level 2 dan bertahan di level 1 selamanya. Semua orang melihat percakapan antara Yao dan Luan, dan mereka kurang lebih tidak senang. Lagi pula, Luan adalah orang luar. Bagaimana mungkin sang putri begitu baik kepada orang luar? Setelah beberapa saat, sudah waktunya untuk pergi ke ekspedisi. King berdiri dan memeriksa jumlah orang. Semua 21 orang hadir. Semua orang secara sadar berkumpul di depan King. Ketika tiba waktunya untuk pergi ke ekspedisi, mereka tidak akan berkata apa-apa lagi. Pertama, aku akan memberi semua orang pengenalan singkat tentang target kita kali ini. King berdehem dan berkata, negara Guang Rui yang akan kita tuju adalah negara lahan basah. Ada banyak hutan dan rawa di sana, dan ada banyak binatang aneh di dalam hutan. Target kami ada di suatu tempat di hutan terbesar di negara Guang Rui. Dengan kata lain, kita mungkin tidak hanya menghadapi orang-orang kafir, tetapi juga binatang-binatang aneh. Saat dia berkata, King melihat sekeliling dan akhirnya menatap Luan, seolah-olah dia berkata kepadanya, ekspedisi ini akan sama seperti sebelumnya. Kita semua turis akan bermain. Jika tidak ada yang mengganggu kita, kita tidak perlu menunjukkan kekuatan kita. Tentu saja, jika seseorang memprovokasi kita, kita bisa melawan. Lagi pula, kita akan segera pergi, dan mereka tidak akan bisa menemukan kita. Mendengar kata-kata King, semua orang mengganggu. Jika orang tidak menyinggung kita, kita tidak akan menyinggung mereka. Ini adalah moto Sengoku. Namun, orang Sengoku sangat arogan. Jika orang lain berbicara kasar kepada mereka, mereka secara alami tidak akan melepaskannya. Kemudian, King memandang Yao dan anak muda lainnya dan berkata, bagi mereka yang akan melakukan ekspedisi untuk pertama kalinya, hal pertama yang harus Anda ingat adalah mematuhi perintah. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh bertindak sendiri. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Semua orang berteriak. Melihat ini, King menganggup puas. Kemudian, dia berbalik dan memimpin semua orang ke gerbang alam abadi di negara Guang Rui. Segera, semua orang berjalan dari tempat berkumpul ke hutan bambu. King berhenti di suatu tempat dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, cahaya putih bersinar dan gerbang alam abadi muncul di depan semua orang. Ayo pergi. King berkata dengan keras. Kemudian, dia memimpin dan melangkah melewati gerbang alam abadi. Melihat hal tersebut, orang Sengoku lainnya tidak menunda. Mereka berjalan melewati gerbang alam abadi dan menghilang. Beberapa dari mereka bahkan bersemangat, seolah baru pertama kali melewati gerbang alam abadi. Luan adalah yang terakhir, dan Yao, yang berada di depannya, adalah yang terakhir kedua yang masuk. Setelah Yao masuk, Luan melihat gerbang alam abadi yang cemerlang di depannya. Matanya menyipit, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dia melangkah melewati gerbang alam abadi. Dalam sekejap, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkannya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya dilucuti. Dia tidak merasakan sakit, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia tidak suka perasaan tidak bisa mengendalikannya. Namun, waktu berlalu dengan cepat. Setelah kurang dari tiga tarikan napas, Luan merasakan dorongan yang datang dari belakangnya. Dalam sekejap, tubuhnya melonjak ke depan dan dia keluar dari gerbang alam abadi. Menginjak tanah, hati Luan menjadi tenang. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena mereka berada di hutan yang lembab. selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.